Hello Sobat Seratus, still with me, Ernest, in Seratus Institute Program This time we are going to talk about narrative text In this video, we will discuss about what is narrative text or the definition, types of narrative, the generic structure of narrative text, and the language features Jadi, di video ini kita akan membahas tentang apa itu narrative text, jenis-jenis narrative text, generic structure of narrative text, and the last one is about language features What is narrative text? Apakah narrative text itu? Narrative text is the text which purposes to entertain or amuse the reader Jadi, di text narrative, text ini bertujuan untuk menghibur pembaca yang membaca cerita tersebut Narrative text is also known as story Jadi, Sobat Seratus, narrative text itu juga dikenal sebagai cerita In the story, we can take the moral value from the story Jadi, dari story atau sebuah cerita atau sebuah narrative text, kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut Sebagai contoh narrative text, sebagai contoh narrative text, for example, like the legend of Brambenan Temple and Surabaya Jadi, Sobat Seratus, kalau menemui judul-judul seperti ini, tentang legenda atau pun tentang mitos atau pun tentang judul cerita apapun, itu termasuk ke dalam narrative text Next is about types of narrative Yang selanjutnya adalah jenis-jenis text narrative They are fiction or based on the writer's imagination And the second is non-fiction or based on the reality that is happened Jadi, Sobat Seratus, ada dua macam cerita naratif Yang pertama adalah fiksi atau berdasarkan imajinasi penulis Dan yang kedua adalah cerita non-fiksi Biasanya berdasarkan kehidupan nyata ataupun pengalaman dari sang penulis ya Nah, selain fiksi dan non-fiksi, ada juga cerita kombinasi Yang mengkombinasikan antara fiksi dan non-fiksi Sebagai contoh Sebagai contoh For example Fable Myth Legend Fairy Tales Science Fiction Short Stories And also Novel Jadi, Sobat Seratus, disini ada berbagai macam contoh tipe-tipe text naratif Yang pertama adalah feble Biasanya cerita tentang binatang-binatang Sebagai contoh, kancil dan buaya Yang kedua ada cerita tentang mitos Legenda Fairy Tales Science Fiction Cerita pendek Ataupun novel Next is The generic structure of narrative text Jadi, Sobat Seratus Dalam sebuah teks biasanya ada struktur yang harus dipatuhi atau aturan-aturan penulisan yang harus dipatuhi And here, in narrative text We have also the generic structure that we have to do There are five generic structure First is The title Orientation Complication Resolution And the last one is Reorientation What are they? What are they? First, about the title The title is What is the text tell about? Jadi, setiap teks pasti ada topik atau judul yang mewakili dari tentang apa sih cerita tersebut And the next is Orientation 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 is a kind of opening paragraph where the characters Setting of time, place of the story are introduced Jadi, di paragraph orientation nanti Sobat Seratus akan menemukan pengenalan karakter Siapa aja sih karakter yang ada di cerita tersebut And then, setting of time, kapan terjadinya And also setting of place, di mana terjadinya Jadi, nanti di paragraph ini Sobat Seratus akan mengetahui tentang karakternya Di mana dan kapan cerita tersebut terjadi The next is Complication It tells about the problem or conflict that happened in the story Jadi, di cerita naratif biasanya karakter akan menghadapi permasalahan Or we call it as conflict Atau bisa disebut sebagai conflict And the next is about resolution It tells about how the problem is solved It can be happy ending Or sad ending Jadi, Sobat Seratus Di paragraph resolution Kita bisa menemukan akhir cerita Dari bagaimana karakter tersebut menyikapi permasalahan yang ada Jadi, di sini nanti akan diketahui Apakah cerita tersebut berakhir bahagia Atau berakhir dengan sedih And the last one is Reorientation Or The lesson of the story Or moral value That we can take From the story Jadi, Sobat Seratus Di akhir paragraph Atau di akhir cerita Sobat Seratus Akan menemukan sebuah kesimpulan Atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut Next is language features So, here there are some language features in narrative text First is narrative use past tense Jadi, Sobat Seratus Cerita naratif biasanya menggunakan past tense Sebagai struktur kalimatnya Jadi, itu mengindikasikan Bahwa cerita tersebut terjadi di masa lampau Next Using action words And then chronologically arrange Jadi, sebuah cerita itu harus runtut ya Sobat Seratus Mulai dari plot awal Sampai plot akhir Atau bisa disebut sebagai happy ending or sad ending Next is using transition words To connect an idea to the other idea in the next Jadi, Sobat Seratus Di narrative text Sobat Seratus akan menemukan yang namanya transition words Itu digunakan untuk menghubungkan Antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya Jadi, nanti cerita Dari awal sampai akhir Itu harus runtut dan berurutan Berkaitan satu sama lain In narrative text It also used adverb of time Jadi, nanti di narrative text Sobat Seratus akan menemukan penggunaan adverb of time Atau kata keterangan waktu For example One ship at a time One day Like that Next Specific characters of the story It can be protagonist or antagonist Jadi, dalam sebuah cerita Pasti ada karakter ya Sobat Seratus Nah, di narrative text Biasanya karakter di definisikan sebagai Specific karakter Jadi, harus tahu namanya Atau mungkin Nama panggilannya Next It used direct speech To make the story alive For example Stop saying that silly word I don't like it Mommy said angrily Jadi, Sobat Seratus Nanti akan menemukan yang namanya Direct speech Atau Kalimat langsung Biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik Or we call it as Quotation mark Jadi, direct speech Akan menunjukkan bahwa Karakter tersebut sedang berbicara apa Atau dialog dari karakter tersebut So, in this video We have Discussed about What is narrative Or the definition Types of narrative The generic structure And also the language features Of narrative So, all done So, we have already talked about Narrative text If you want to know more videos About genre of text You can click the next video See you Halo Sobat Seratus Still with me, Ernest In Seratus Institute Program This time, we are going to talk about The example of narrative text So, kitaa akan membahas contoh Narrative text Tentang int preacher So, this is the example Narrative text Tentang The legend of Tobelek Back Once upon the time There was a handsome man Named Bataraguru Sahala who enjoyed fishing so much one day he caught a fish he was surprised to find out that the fish could talk the fish begged him to set it free but tarah guru couldn't bear it he made the fish free then suddenly the fish changed into a very beautiful woman but tarah guru fell in love with the fish woman and want to marry her he promised to keep the secret that she had been a fish and would never tell anybody they were married happily they had two daughters one day but tarah guru got very angry with them he couldn't control his temper he shouted angrily and got the word of fish to his daughters the daughters were crying and then told to their mother about it the mother was very angry because her husband broke his promise the mother was shouting angrily then the earth began to shake volcano start to erupt and the earth formed a very big hole now people believe that the big hole became a lake and today the lake is known as toba lake jadi sobat 100 ini cerita tentang legenda terbentuknya toba lake ya bisa dilihat dalam teks the generic structure of the text of narrative text are title and then the first paragraph is orientation next is the complication or the problem of the story and then the resolution or how the character solve the problem bagaimana karakter tersebut menyelesaikan permasalahannya and then the last one is koda or reorientation in narrative text you will find the specific characters of the story jadi sobat 100 akan menemukan nama-nama karakter yang terlibat dalam cerita tersebut ya sebagai contoh coba sobat 100 lihat nama-nama ataupun karakter yang digaris bawah ya there are batara guru sahala as the main character and then the daughters of batara guru sahala and also the last one is the mother or the wife of batara guru sahala beside the specific characters the language feature of narrative text is narrative text used adverb of time for example once upon a time one day you can see from the orientation or the first paragraph as the opening and then you can see in the last paragraph in the orientation or the koda paragraph it is said now people believe that the the big hole became a big hole became a lake jadi sobat 100 once upon a time one day and now is a kind of adverb of time jadi frasa-frasa tersebut adalah contoh penggunaan dari adverb of time atau kata keterangan waktu the other language features is the use of transition word jadi sobat 100 masih ingatkan penggunaan transition word digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya supaya saling berkesinambungan sebagai contoh coba sobat 100 lihat di kata-kata ataupun frasa yang di garis bawah berdengan warna kuning for example then in the second paragraph but there a guru couldn't bear it he made the fish free then suddenly the fish changed into a very beautiful woman jadi itu contoh penggunaan transition word ya sobat 100 next we'll talk about the example of the narrative text or we call it as the question that usually comes in the test jadi kita akan membahas tentang contoh soal yang biasanya keluar dalam test ya sobat 100 question and answer section let's check this out 1. what is the story about? a. the fish that changed into a human b. the great fisher in the world c. how tabelik was formed d. the story of batara guru e. the story about the fish woman jadi sobat 100 biasanya pertanyaan yang muncul dalam teks naratif adalah what is the story about? jadi tentang apa sih cerita tersebut? nah coba sobat 100 lihat kira-kira yang mana jawabannya the answer is c. how tabelik was formed dari mana kita tahu kalau jawabannya adalah c. coba sobat 100 lihat di cerita sebelumnya it is said in the title the legend of tobelek jadi itu sudah jelas kalau judulnya tentang the legend of tobelek so the most suitable answer is c. next next the question that usually appear in the text about the narrative text is why was the mother very angry? because a. her daughter were crying and found her b. the earth became to shake c. batara guru was angry d. the daughters were naughty c. e. batara guru broke his promise jadi sobat 100 pertanyaan yang mungkin muncul tentang narrative text adalah alur cerita tersebut or we can say the plot jadi disini biasanya akan ditanyakan tentang alasan atau mengapa karakter dalam cerita berbuat sesuatu atau merasa bagaimana sebagai contoh kenapa sang ibu marah karena nah coba sobat 100 yang mana jawabannya the answer is e. batara guru broke his promise so the mother were very angry because batara guru broke his promise why it is said in the fourth paragraph or in the resolution paragraph jadi sobat 100 dalam pertanyaan tersebut ditanyakan mengapa sang ibu sangat marah it is said in the fourth paragraph that the mother was very angry because batara guru broke his promise jadi sobat 100 bisa lihat kembali cerita tersebut dan menemukan mengapa sang ibu marah next the other question is from the text we know that a. sahala's wife forgave his mistake b. the daughters changed into the fish c. the daughters and father are fish d. sahala broke his promise to his wife and e. nothing happened jadi sobat 100 bisa juga muncul pertanyaan tentang suatu kesimpulan dari cerita tersebut sebagai contoh pertanyaan nomor tiga dari teks tersebut kita tahu bahwa nah sobat 100 harus melihat kembali cerita tentang the legend of tobelek and then you have to choose which one is the suitable answer so the answer is D. sahala broke his promise to his wife why it is based on the problem that happened in the story jadi itu berdasarkan masalah yang terjadi dalam cerita tersebut ya sobat 100 next what can you learn from the story we should A. promise to our wife B. promise to our husband C. keep our promise D. break our promise E. forgive someone who hurt us jadi sobat 100 biasanya pertanyaan tentang moral value atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut muncul dan kita bisa lihat jawabannya biasanya terletak di paragraf terakhir or we call it as koda or reorientation so the answer is C. keep our promise it is said in the last paragraph or the koda or reorientation atau terkadang ada cerita yang tidak menyebutkan tentang moral value dalam paragraf terakhir ya sobat 100 jadi biasanya pelajaran yang bisa kita ambil bisa kita simpulkan dari cerita awal sampai cerita akhir so you have to take the conclusion with your own word jadi sobat 100 harus mengambil kesimpulan berdasarkan pemahaman sobat 100 sendiri ya so that's all about the example and also the question about narrative text all done so we have already talked about the example of narrative text if you want to know more videos about genre of text you can click the next video see you hello sobat 100 still with me Nurma in 100 institute program so we are going to talk about recount text recount text is a text which retails events or experiences in the past and the function is to entertain or to inform the reader and there is no complication in recount text jadi recount text adalah text yang menceritakan kembali suatu pengalaman di masa lalu dan fungsi dari recount text adalah untuk memberikan informasi ataupun menghibur pembaca yang perlu diingat dalam recount text adalah tidak ada permasalahan di dalam text tersebut inilah yang membedakan recount text dengan narrative text recount text can be found in diary historical records biography or autobiography for example my vacation in bali my experience in my grandma's house nah bagi yang pernah menulis diary tanpa kalian sadari kalian sudah menulis sebuah recount text and next the generic structure of recount text the first one is orientation introducing the characters and the setting in here kalian dapat menjelaskan karakter nama tempat dan waktu di dalam cerita the second is events telling what happens in a chronological order dan yang kedua di paragraf ini kalian menceritakan kembali pengalaman kalian sesuai dengan urutan kejadian and the third one is reorientation this is the ending of the story di bagian penutup kalian dapat menuliskan tentang perasaan kalian pada waktu itu untuk dijadikan penutup ok next language features language feature adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks tersebut dan ciri-ciri di dalam recount text ada past tense personal participant like i my mother my group my grandpa and etc and then adverb or adverbial phrase like on saturday on monday and then we use action verb and the last one is adjective karena recount text menceritakan pengalaman di masa lalu jadi tenses yang digunakan adalah past tense and then this is the example of recount text a beautiful day at Jogja as we can see in the first paragraph this is the orientation and the second is events disini kita menceritakan pengalaman sesuai dengan urutan kejadian kita bisa menggunakan adverb like firstly secondly thirdly and then the last paragraph is reorientation and this is the ending of the story disini penulis menjelaskan tentang pengalamannya atau perasaannya pada waktu itu and the next is question and answer about recount text and this is the text about recount text as we can see as we can see there are 3 paragraphs in here and then we can go to the question the question is the sound of falling water met the writer want to swim B contemplate see last tense and then D change her or his attitude and the answer is C for the discussion we can look at the second paragraph hearing the sound of falling water while swimming made me feel peaceful and relaxed and the closest meaning to the description is last tense the next question is the water in Lembah Pelangi waterfall is clean and fresh and it's probably due to its location is the answer is A and the discussion is in the second paragraph the writer explains us about the atmosphere around the waterfall the waterfall is surrounded by the trees I could see only green green and green and the answer is A ok we have learnt about recount text and it's all done if you want to know more videos about English click the next video see you hello sobat seratus still with me Anggia in Seratus Institute program this time we're going to talk about descriptive text what will we discuss here the first is the definition of descriptive text next the purpose of descriptive text the language features the generic structure and the last is question and how to answer it so let's go to the first slide this is the definition of descriptive text it is a text which describes what a person or thing is like jadi descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang seseorang benda atau tempat and what is the purpose of descriptive text? the purpose of descriptive text is to describe and reveal a particular person, place, or thing jadi disini kita akan menjelaskan dan mengungkapkan seperti apa karakteristik dari seseorang benda atau suatu tempat ok next sobat seratus we will discuss about the generic structure of descriptive text actually there are only two parts of the generic structure in descriptive text the first is identification identification is it identifies it identifies phenomenon such as person, place, or thing jadi sobat seratus di bagian paragraf pertama ini berisi tentang pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik or ini adalah suatu general information of person, place, or thing so let's we go to the second part of the generic structure the second is description it describes parts, qualities, characteristics, or appearance of something jadi di bagian paragraf yang kedua ini berisi tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu benda tempat atau orang yang kita deskripsikan sobat seratus misalnya sifat-sifat tampilan fisik dan hal-hal lain yang dituliskan dengan spesifik untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya sobat seratus this is the example of a descriptive text the first is identification it is about candi borobudur borobudur is a buddhist temple it was built in the ninth century under cylinder dynasty of ancient mataram kingdom it is located in maglang central java indonesia what we call it as identification sobat seratus kenapa sih paragraf pertama ini we say as identification karena kita lihat disini sobat seratus ada kata located in maglang ini adalah informasi umum dari candi borobudur selain itu it was built in the ninth century under cylinder dynasty of ancient mataram kingdom ini adalah informasi umum dari candi borobudur so to make you easier on understanding about descriptive text let's we go to the description borobudur is constructed on a hill 46 meter high and consists of eight steps like stone terrace the first five terraces are square and surrounded by walls adorned with buddhist the upper three are circular each of them is with a circle of bell shape stupa nah sobat seratus kita bisa lihat kan bedanya di bagian description ini ini adalah detailnya dari candi borobudur for example kita lihat ada kata constructed on a hill 46 meter high ini adalah ciri spesifik dari candi borobudur and then consists of eight steps like stone terrace the first five terraces are square and surrounded by walls itu adalah ciri-ciri yang lainnya bagaimana bentuknya berapa meter tingginya itu adalah ciri-ciri lebih detail dari candi borobudur so that's why it is in the description part so let's we go to the language features of descriptive text there are some language features there are some language features in descriptive text the first is the specific participant it has a certain object and the only one artinya ini adalah hanya satu-satunya for example you can describe about my aunt my cat Mount Everest Aunt Sally and borobudur temple why we say this is the only one because it is impossible for you to have the same cat like your friend and then Mount Everest of course sobat 100 sudah pada tahu kan kalau Mount Everest ini adalah the only one in the world and then borobudur temple too and your aunt Sally too they are the only one we also say that this is unique so that is the specific participant next the use of adjective to describe thing sobat 100 sudah tahu kan adjective itu adalah kata sifat kita gunakan kata sifat untuk menjelaskan suatu benda atau we use adjective to describe noun for example a kind man clean beach a green mountain kata yang diberi warna kuning adalah contoh dari adjective atau kata sifat kind, clean, green kalau sobat 100 mau belajar lebih lanjut tentang use of adjective sobat 100 bisa klik di video selanjutnya ya the next is use simple present tense why do we use simple present tense here because it is to describe the facts from the object kenapa sih kita harus pakai simple present tense disini karena di descriptive text sebagian besar adalah describe the facts from the object contohnya tinggi dari candi borobudur dibuat dari apa bentuknya seperti apa itu adalah facts from the object that's why sobat 100 harus menggunakan simple present tense ya and if you want to know more about simple present tense klik video selanjutnya ya the next is use action verb to show that there are some activities for example run walk sleep cut dig draw read and etc sobat 100 juga bisa belajar tentang action verb di video selanjutnya so this is about the question and answer about the question and answer kita baca sama-sama dan coba jawab ya sobat 100 the chart is an 87 story skyscraper which sits in the heart of London it is known as the chart of glass construction began in 2009 and was completed 3 years later in 2012 making it western european tallest building designed by architect ranzo piano the chart is the second tallest freestanding structure in the united kingdom its exterior boasts 11 000 glass panels that's equivalent in area to eight football pitches or two and half trafalgar squares the building was developed to have multiple uses described on the website as a vertical city where people can live work and relax this model was clearly taken on board that was found on the 72nd floor towards the end of construction ok sobat 100 jadi ini adalah contoh dari descriptive text tentang the chart sekarang kita jawab pertanyaannya ya what is the text about textnya tentang apa ya sobat 100 A the architect ranzo piano B the chart glass panels C the chart building in London D the tallest building in London E the heart of London so what is the answer sobat 100 jawabannya adalah D kenapa D the tallest building in London pertanyaan ini menanyakan isi dari keseluruhan teks ini tentang apa pada awal dari bagian paragraf menjelaskan tentang the chart sebagai gedung yang tertinggi dengan kata kuncinya or the keyword adalah the tallest building lalu pada paragraf selanjutnya adalah penjelasan atau details dari paragraf pertama yang masih membicarakan hal yang sama kenapa jawabannya bukan yang A the architect ranzo piano atau the chart glass panels karena jika jawabannya A dan B maka pada paragraf pertama hingga akhir akan membicarakan tentang the architect ranzo piano or the chart glass panels jika jawabannya A maka dari bagian awal paragraf akan menceritakan tentang yang architect ranzo piano seperti lahir di mana sekolahnya di mana seperti itu next the chart glass panels jika the chart glass panels maka di dalam teks tersebut hanya akan menjelaskan tentang the chart yang dibuat oleh glass panels c the chart building in London jika jawabannya c the chart building in London maka teks akan fokus pada the chart sebagai building in London d the tallest building in London kenapa jawabannya d karena as we read before kata kuncinya adalah the tallest building selain itu dalam teks tersebut dibandingkan juga dengan buildings atau bangunan-bangunan lain yang ada di United Kingdom walaupun tidak tertulis disitu tapi disitu bisa kita baca the tallest building in the United Kingdom artinya we compare the chart with other buildings in United Kingdom and the last e the heart of London kenapa jawabannya bukan yang ini karena kalau jawabannya yang ini mungkin teks tersebut akan menjelaskan kenapa the chart sebagai the heart of London sebagai jantungnya kota London jadi sobat 100 jawabannya adalah yang di the tallest building in London that is our discussion it's easy right all done so we have already talked about descriptive text if you want to know more videos about genre of text you can click the next video see you hello sobat 100 still with me anggia in 100 institute program this time we're going to talk about report text so in the report text there are some things that we're going to discuss here sobat 100 kita lihat ada beberapa poin di sini ya yang pertama the definition of the report text report text is a text which present information about something as a result of systematic observation and analysis and next what is the purpose the purpose of report text is for representing information about something jadi di dalam report text ini berisi tentang general information atau informasi umum tentang suatu objek berdasarkan hasil dari observasi dan analisa text ini memiliki kemiripan dengan descriptive text sobat 100 masih ingat kan dengan descriptive text di video sebelumnya perbedaannya adalah report text describe about general things tapi kalau descriptive text it describes something in particular and more specific for example kalau sobat 100 di video sebelumnya mencoba membuat descriptive text contohnya tentang my aunt atau my pet itu harus specific what is the name of your pet is it a cat or dog how old is the cat what is the color of the fur itu adalah contoh dari descriptive text including the name of your pet and the wake and the hate tapi jika di report text menjelaskan tentang pet yaitu hewan peliharaan sedangkan di descriptive text menjelaskan tentang my pet hewan peliharaan saya jadi di dalam descriptive text lebih spesifik menjelaskan tentang hewan peliharaan saya tetapi di report text menjelaskan tentang hewan peliharaan secara umum so this is not my pet this is not your pet but this is about pet in general itu adalah perbedaan dari report text and descriptive text tujuan dari pembuatan report text ini adalah for representing information about something artinya untuk memberikan informasi tentang sesuatu ini adalah generic structure dari report text yang pertama sobat 100 we have general classification in general classification it states the classification of general aspect of thing for example like animal place plant or maybe other thing that you want to explain jadi di bagian ini sobat 100 kita memberikan klasifikasi atau gambaran umum tentang apa yang akan kita bicarakan next sobat 100 let's we discuss about the description in description it tells what the phenomenon under discussion in terms of parts qualities or behavior jadi di paragraf selanjutnya yaitu berisi tentang penjelasan yang menggambarkan ciri-ciri dari objek yang akan didiskusikan secara detail ciri-ciri dalam hal ini adalah seperti bentuk bagian-bagian sifat dan perilaku laku here is the language features there are some language features di dalam report text ok sobat 100 let me see first yang pertama it uses general noun what is general noun general noun maksudnya adalah suatu benda baik itu hidup atau mati yang bersifat umum for example we use hunting dogs instead of our dog kenapa kita tidak memakai our dog karena seperti yang telah saya jelaskan di bagian awal ya sobat 100 jika kita menggunakan my pet our dog my aunt my house itu kita akan membuat paragraf deskriptif tapi jika kita menggunakan hunting dogs ini bersifat lebih umum kita tidak tahu hunting dogs yang dimaksud ini adalah yang mana karena ada banyak sekali jenis hunting dogs next next it uses relating verb like is m are to describe the feature sobat 100 relating verbs ini disebut juga dengan linking verb atau disebut juga dengan be yaitu is am atau are untuk menjelaskan tentang feature dari repoteks tersebut atau objek dari repoteks tersebut for example stones are very hard thing relating verbs di bagian ini adalah are next it uses the technical terms what is technical terms sobat 100 ada yang tahu gak sih what is actually technical terms technical terms di sini dimaksud adalah istilah-istilah yang meliputi text report tersebut misalnya if this is about music maka istilah-istilahnya adalah tentang musik and if this is about farming maka istilahnya adalah yang berhubungan dengan farming for example kangaroos are marsupials marsupials adalah kata yang berhubungan dengan kangaroo that's why we call it we use technical terms another language feature is it uses timeless simple present tense sobat 100 kalian masih ingatkan tentang penggunaan atau fungsi dari simple present tense salah satunya adalah it uses timeless simple present tense ini artinya adalah kita menggunakan penanda waktu seperti often, usually always dan lain-lainnya untuk menunjukkan bahwa kegiatannya tidak pernah berhenti atau sering berulang terjadi atau sering dilakukan for example it rains a lot in bulgur sobat 100 walaupun di kalimat ini tidak dituliskan penanda waktu seperti often usually or always tapi karena ini menggunakan simple present tense maka bisa kita simpulkan bahwa fungsi dari kalimat ini adalah it uses timeless simple present tense yang artinya sering berulang-ulang terjadi it rains a lot in bogor artinya di bogor itu sering sekali hujan turun oke sobat 100 let's go to the next language feature yang kelima it uses conditional connector what are they? for example like when so if weather unless as long as and in case itu adalah sebagian besar contoh dari penggunaan if conditional sentence yang akan dibahas di dalam video berikutnya ya sobat 100 mengapa kita menggunakan conditional connector saat membuat report text karena di dalam report text menjelaskan tentang informasi umum about something that we observe sehingga kita membutuhkan conditional connector untuk menggambarkan situasi tertentu for example biasanya sobat 100 di dalam bahasa Indonesia seperti penggunaan kata jika dan maka contohnya jika hari ini hujan maka ibu tidak pergi ke pasar itu adalah contoh dari penggunaan kata jika dan maka yang jika kita terjemahkan di dalam bahasa Inggris kita akan menggunakan grammar if conditional yaitu dengan menggunakan if dan will for example if it is cloudy i will not go to school itu adalah contoh dari penggunaan conditional connector if sobat 100 sekarang kita akan mempelajari how to make the report text by seeing the generic structure kita akan mempelajari bagaimana menulis report text dari example berikut ini ya cows are cattle which belong to bovidei family and bovinae family cows that have been littered and are typically used to blow the field named ox cows are cared primarily for the benefit of milk and meat as human food oke sobat 100 sudah dibaca kan sekarang coba kita lihat text ini pertama ada kalimat cows are cattle which belong to bovidei family and bovinae family disini kita tidak membicarakan bahwa sapi-sapi ini punya saya atau punya sobat 100 karena kita disini tidak akan membuat atau menjelaskan tentang sapi ini or the cows in detail seperti di descriptive text tapi disini kita membahasnya secara general jadi kita hanya menuliskan cows not my cows oke because this is report text disini ada kata yang saya beri warna warna merah sobat 100 mengapa saya beri warna merah itu ada kata are sobat 100 bisa lihat kata yang diberi warna merah adalah contoh dari penggunaan relating verbs atau yang di dalam grammar kita sebut juga dengan linking verb seperti is, am, are mungkin sobat 100 bisa temukan relating verb yang lainnya di dalam kalimat ini ya this is are another are also another are ok ok ini adalah contoh dari general classification ini adalah informasi umum tentang cows on the next paragraph atau paragraf berikutnya sobat 100 kita lihat sobat 100 paragraf yang kedua adalah contoh dari description dari paragraf ini paragraf ini menjelaskan tentang the cows melanjutkan yang ada di paragraf pertama ini tetapi lebih detail seperti dengan menjelaskan scientific name dari cows which is bos taurus dan juga menjelaskan tentang lama hidupnya sapi 15 tahun rata-rata dari berat badan sapi dan juga tentang rata-rata berat badan sapi hello sobat 100 still with me anggia in 100 institute program kita mulai untuk pelajar menjawab pertanyaan yang sering muncul di ujian nasional ya kita baca sama-sama ya sobat 100 ant-eaters are perhaps the most curious looking animals their long head and snows look like tubes and they have not eat at all their front legs are very strong and armed with heavy curved claws with which they break open the nest of ants and termites and then when the insects result use their long sticky tongues to lick them up at great speed true ant-eaters are found in the swamps and forests of central and south america scaly ant-eaters or pangolins are found in africa and tropical asia various other insect-eating animals are sometimes called ant-eaters although they are really belong to other groups of animals one of them is the ant-bear which lives on the plains of south and central africa this has long erect ears but short blunt claws and almost hairless tail yellow brown in color unlike the true ant-eaters it has small teeth this is the picture of ant-eaters oke isobat 100 jadi tadi kita telah membaca tentang ripper text dari ant-eaters as you can see you can take a look at the pictures their hairs are long and have not look like tubes jadi dia punya moncong yang seperti tubes as you can see sobat 100 disini kita tidak menjelaskan tentang ant-eaters punya siapa like my ant-eaters or kind of specific ant-eaters tapi disini kita menjelaskan tentang ant-eaters in general and how do we make this? it is because of we have already observed it or someone had already observed it that's why report text itu adalah information text yang dihasilkan dari suatu observasi sobat 100 disini dijelaskan tentang ant-eaters yang bisa ditemukan di afrika dan tropical asia sekarang kita langsung lihat pertanyaannya ya the text tells us a. the story of ant-eaters b. the report of ant-eaters c. the discussion of ant-eaters d. the description of ant-eaters and e. the explanation of ant-eaters' body oke sobat 100 kira-kira yang mana ya jawabannya ya jawabannya jawabannya adalah b. jawabannya adalah report of ant-eaters karena memberikan informasi umum tentang ant-eaters ant-eaters sekarang sobat 100 perhatikan ya jika kita kembali lagi ke report text tentang ant-eaters ini bisa kita lihat dari paragraf yang pertama ant-eaters are perhaps the most curious looking animal the most curious looking animal their long head and snoot like tubes and so on with heavy curved clothes and then with their sticky tongue ini adalah penjelasan tentang ant-eaters sekarang sobat 100 kita lihat di paragraf berikutnya ya true ant-eaters are found in the swamps and forests of central and south america paragraf yang kedua juga masih membicarakan atau memberikan informasi tentang ant-eaters which can be found in south america yang bisa ditemukan di central and south of america paragraf berikutnya let's see various other insect eating animals are sometimes called ant-eaters although they really belong to other groups of animals paragraf berikutnya masih menjelaskan tentang ant-eaters jadi semuanya adalah tentang ant-eaters kenapa jawabannya bukan yang A sobat 100 karena if this is the story of ant-eaters maka akan menjadi seperti fabel atau cerita yang karakternya adalah menggunakan binatang akan ada dialognya antara ant-eaters akan ada problem and how they solve it di dalam resolution ini akan jadi seperti narrative text see the discussion of ant-eaters maka di dalam bacaan tersebut akan ada issue yang akan diperdebatkan akan ada argumen pro dan argumen kontra dan juga akan ada conclusion maka akan menjadi seperti discussion text next description of ant-eaters jika ini adalah hanya tentang description of ant-eaters maka semua penjelasannya akan lebih spesifik seperti descriptive text kenapa bukan yang I sobat 100 karena jika ini tentang the explanation of ant-eaters body atau penjelasan tentang ant-eaters body maka akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di tubuh ant-eaters so that is why the answer is report of ant-eaters ok are you ready for the next question sobat 100 the question is what is the ant-bear a the animal has long erect ears and small teeth b the animal looks like a pangolion c the animal has no sticky tongue d the animal doesn't like to eat ants e the animal belongs to ants group nah sobat 100 kira-kira jawabannya apa ya ok jawabannya adalah a karena di dalam paragraf terakhir jelas tertulis tentang ants bear this this has long erect ears but short blunt claws and almost hairless tail yellow brown in color sobat 100 bisa kita lihat di dalam bacaan ini walaupun tidak ditulis secara jelas take a look at the last paragraph kita lihat di bagian paragraf terakhir one of them is the ant-bear kata kuncinya jika pertanyaan tersebut menggunakan kata ant-bear maka kalian harus mencari jawabannya ada di sekitar kata ant-bear ant-bear di dalam readingnya disini kata ant-bear ditemukan di dalam paragraf yang terakhir ant-bear one of them is the ant-bear which lives on the plains of south and central afrika disini hanya dijelaskan satu di antara mereka adalah ant-bear yang tinggal on the plains of south and central afrika jadi dimana tempat tinggal mereka bukan apa itu ant-bear tetapi if you cannot find it in this sentence kalau jawabannya bukan di kalimat satu kalimat ini yang ada kata ant-bear-nya maka sobat 100 bisa melanjutkan untuk membaca kalimat selanjutnya this has long erect ears but short blunt claws and almost hairless tail and yellow brown in color jadi apa itu ant-bear ant-bear itu adalah binatang yang mempunyai erect ears but short but short blunt claws and almost hairless tail and yellow brown in color jadi jawabannya adalah A oke sobat 100 so that is about report text we have already discussed all start from the definition the generic structure the language features the purpose dan juga soal-soal dan pembahasanya oke so it's all done so we have already talked about report text if you want to know more videos you can click the next video see you hello sobat 100 still with me Ernest in 100 institute program this time we are going to talk about analytical exposition nah sobat 100 kali ini kita akan membahas tentang analytical exposition what will we discuss about first is definition and social function the second is generic structure of analytical exposition and then the language features and the last one is example or question and answer jadi sobat 100 pada video kali ini kita akan membahas tentang analytical exposition nah apa aja sih yang bakal kita bahas dalam video kali ini yang pertama adalah definisi atau apa sih analytical exposition itu beserta fungsinya juga ya sobat 100 nah yang kedua adalah generic structure dari analytical exposition selanjutnya adalah language features dan yang terakhir adalah contoh soal juga pembahasannya let's check this out let's talk about the definition first analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon that appears in daily life nah sobat 100 yang dimaksud dengan analytical exposition adalah sebuah teks di mana ide atau gagasan sang penulis tentang sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari disampaikan melalui sebuah teks beside that in this text the writer also wants to reveal an issue and it is important to the readers without pursuing the readers to do something nah sobat 100 meskipun dalam teks analytical exposition penulis ingin menyampaikan betapa pentingnya sesuatu atau isu yang sedang terjadi kepada pembaca namun disini penulis tidak menyampaikan gagasan tersebut dengan tujuan membucuk pembaca ya terutama untuk melakukan sesuatu sesuai dalam teks tersebut karena fungsi tersebut dimiliki oleh teks yang lain yaitu Hortatory Exposition nah jika sobat 100 ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Hortatory Exposition sobat 100 bisa mencari video tentang Hortatory Exposition di video kami yang lain ya oke let's continue the next is the social function of analytical exposition it is to convince the readers that there is a case to concern and to be attention to jadi sobat 100 fungsi sosial dari teks analytical exposition adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa ada sebuah kasus atau isu yang harus kita perhatikan nah biasanya teks jenis ini terdapat dalam scientific books journals magazines or newspaper articles the next is the generic structures of analytical exposition they are title that tells about what topic that will be discussed jadi sobat 100 generic structure yang pertama adalah judul or title yang menceritakan tentang apa sih topik yang akan dibahas dalam teks tersebut the second is tesis that is introducing the topic and indicating the writer's point of view jadi sobat 100 yang kedua bisa disebut dengan tesis atau kalimat pembuka yang berisi tentang pandangan atau pendapat pribadi dari sang penulis tersebut the next is arguments that contains supporting evidence and explanations that strengthening the writer's opinion nah jadi sobat 100 selanjutnya adalah bagian dimana penulis menceritakan tentang topik tersebut disertai dengan supporting ideas atau kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan tentang betapa pentingnya topik tersebut yang terakhir adalah reiterasi atau conclusion dalam paragraf terakhir the writer's will give conclusion by restating the importance of the topic sometimes sometimes it is started by from the fake above i personally believe that or sometimes the writer will say in conclusion jadi sobat 100 di paragraf terakhir biasanya berisi tentang kesimpulan dari tekst tersebut biasanya diawali dengan frasa-frasa sebagai berikut seperti yang disebutkan tadi then let's talk about language features of analytical exposition first it is using simple present tense to tell the facts or the general truth relating to the reality nah sobat 100 fitur yang pertama dalam analytical exposition adalah menggunakan simple present tense sebagai tensis untuk menceritakan fakta atau kebenaran umum terkait dengan kenyataan yang sedang terjadi nah masih ingatkan bentuk simple present tense bentuknya adalah subject plus verb 1 and then analytical exposition also use models nah sobat 100 fungsi yang kedua adalah menggunakan models untuk menyatakan beberapa kemungkinan yang mungkin saja terjadi dalam pembahasan isu tersebut seperti contoh can cold should must and etc the other functions it is used action verbs to tell that there is someone or something taking an action that dalam analytical exposition nanti juga akan digunakan action verb atau kata kerja untuk menceritakan bahwa ada seseorang atau sesuatu benda yang terlibat dalam pembahasan artikel tersebut sebagai contoh consume eat do and etc the next is using thinking verbs to tell about the action of thinking jadi sobat 100 dalam text analytical exposition nanti akan menggunakan kata kerja yang menyatakan proses berfikir biasanya ditandai dengan kata kerja seperti believe consider recognize and etc the next is using adjective to describe noun or pronoun nah sobat 100 nanti juga dalam text tersebut akan dijumpai beberapa adjective atau kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah benda atau noun ataupun menjelaskan tentang seseorang secara mendetail seperti terrible good bad and etc hello sobat 100 still with me Ernest in 100 institute program this time we are going to talk about analytical exposition the next language features of analytical exposition is the use of adverbs to describe about what who when where why and how for example inside outside usually always and etc nah penggunaan adverb digunakan untuk keterangan dalam mendeskripsikan 5w1h ya sobat 100 besides that it also use technical terms nah apa sih technical terms itu it is related to the topic that is discussed jadi sebat 100 technical terms adalah penggunaan istilah-istilah yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas ya next is the use of general and also abstract nouns nah selanjutnya nanti juga ada penggunaan kata benda secara umum atau pun kata benda abstract dalam pembahasan teksnya ya sobat 100 general nouns merujuk pada penggunaan kata benda secara umum yakni benda-benda yang bisa kita lihat dan kita sentuh ya sobat 100 seperti body book people and etc nah untuk abstract nouns merujuk pada kata benda yang tidak bisa kita lihat atau biasanya merujuk pada kata benda yang menyatakan tentang perasaan ataupun ide gagasan tidak bisa kita lihat ataupun kita sentuh for example healthy, love, freedom, and etc and the last one is using connective or transitions word to join words, phrases, sentences, or even paragraphs nah fitur terakhir dari analytical exposition yakni menggunakan kata transisi ataupun kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan frasa, kalimat, atau bahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain ya sebagai contoh firstly secondly in addition however and etc jadi antara ide satu dengan yang lain akan saling terkait ya atau saling berkesenyambungan ok ok now let's discuss about the example of analytical exposition this is the example of the text entitled the importance of english language nah sobat seratus ini adalah contoh text analytical exposition sekarang kita coba cari tau ya generic structure dari analytical exposition tersebut the importance of english language i personally think that english is the world's most important language why do i say that? firstly english is an international language it is spoken by many people all over the world either as a first or second language secondly english is also the key which opens doors to scientific and technical knowledge which is needed for the economic and politics development of many countries in the world thirdly english is a top requirement of those seeking jobs applicants who master either active or passive english are more favorable than those who don't from the fact above it is obvious that everybody needs to learn english to greet the global era nah yang pertama adalah title sobat seratus bisa melihat title atau judul dari text tersebut ya the title is importance of english language sebagai tambahan biasanya topik dalam sebuah artikel ataupun teks diwakilkan oleh judul tersebut sendiri ya sobat seratus yang selanjutnya adalah tesis yang menyatakan tentang topik yang akan dibahas ataupun menyampaikan pendapat dari pandangan penulis nah dalam text tersebut terdapat di paragraf pertama ya sobat seratus kemudian setelah tesis sobat seratus akan menemukan beberapa arguments atau gagasan pendukung yang mendukung pernyataan dari penulis yang terdapat dalam paragraf pertama biasanya ditandai dengan transition word yakni penggunaan firstly secondly and thirdly nah yang terakhir adalah paragraf yang berisi tentang conclusion atau kesimpulan yang disampaikan oleh penulis sebagai ringkasan dari ide-ide atau gagasan yang telah disampaikan dalam text analytical exposition nah biasanya dalam analytical exposition juga biasa disebut sebagai reiteration next is question and answer section let's check this out based on the text above the statements are true except a english is spoken by many people in the world b english is not really important c people need english for economic and political development d if we can't speak english we will have bigger opportunity to get a job e the writer thinks that english is needed nah dalam soal seperti ini yang sobat seratus harus lakukan adalah mengecek satu persatu dari statement yang ada seperti contoh a english is spoken by many people in the world nah sobat seratus bisa mengecek kembali ke dalam text yang telah dilampirkan nah jawaban yang benar adalah b english is not really important nah dalam mengerjakan soal yang seperti ini ada tips and tricknya loh sobat seratus yakni check one by one for each option and be careful with some words nah sobat seratus bisa mengecek kebenaran dari statement-statement yang telah disebutkan satu persatu dan sobat seratus harus memperhatikan kata terutama yang bisa berarti sinonim atau antonim juga nah sobat seratus apa aja sih yang sudah kita bahas yang pertama adalah definition yang kedua generic structure ketiga language features dan yang terakhir adalah question and answer section so all done if you want to know more videos about english you can click the next video see you hi sobat seratus still with me alfiani in seratus institute program hi sobat seratus still with me alfiani in seratus institute program the definition purpose generic structure language feature example and also q&a let's go to the first part the definition of hortatory exposition apa sih teks hortatory exposition itu hortatory exposition is a type of text that is intended to explain readers that something should or should not happen or be done jadi teks hortatory exposition adalah teks yang ditujukan kepada pembaca tentang sesuatu yang seharusnya terjadi atau tidak seharusnya terjadi oke let's go to the purpose of hortatory exposition atau tujuan dari hortatory exposition tujuannya adalah to persuade the reader or listener that something should or should not be the case disini ada kata persuade yang berarti membujuk pembaca bahwa sesuatu itu penting untuk dibahas urgent urgent next let's talk about the generic structure atau susunan paragraf dari hortatory exposition the first is thesis this is the introduction to the main ideal of effects or events that will be raised or discussed thesis usually comes in the first paragraph and in this first paragraph of hortatory exposition I will tell you what is the text about jadi tesis berisi tentang pengenalan ide pokok penulis tentang suatu kejadian yang akan diangkat atau dibahas misalkan nih tentang bahayanya merokok atau pentingnya laptop untuk siswa saat ini ok let's go to the second the second is arguments arguments are the opinions of the writer that support the main idea the more opinions the more attractive the text so arguments contain the reasons why something is important to talk jadi sobat 100 mengertikan bahwa arguments berisi tentang alasan-alasan atau pendapat yang mendukung thesis di awal semakin banyak pendapatnya semakin banyak pula pembaca yang setuju dan yakin terhadap hal yang dianggap penting oleh penulis well the last is recommendation recommendation contains a recommendation of the writer to the reader so it tells you what to do for the case maksud dari recommendation adalah ajakan atau saran yang sebaiknya dilakukan terkait permasalahan yang sedang dibahas di teks ok you got it next now we have language feature of hortatory exposition atau unsur kebahasaan yang biasanya ada di hortatory exposition first is using simple present subject plus verb one and the second is using models and models adverbs like must should might certainly surely and etc the third is using action and thinking verbs verb adalah kata kerja jadi action verb adalah kata kerja yang memiliki aktivitas sedangkan thinking verb adalah kata kerja yang terjadi di pikiran saja for example choose plan walk know and etc well the fourth is using temporal connective atau kata hubung waktu like firstly secondly and etc the fifth is using abstract noun atau kata benda yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera contohnya adalah policy advantage disaster and etc the sixth is using evaluative words atau katanya mewakili sudut pandang si penulis like important valuable trustworthy and etc and the last is using passive voice atau kalimat passive which has form subject to be plus verb 3 and the example sentence is it is known that bla 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 well if you guys want to know more about the language feature used here like simple present abstract noun passive voice and others you can click the description box below to make you more understand let's go to the example of hortetari exposition the first part is thesis english nowadays has an important role in our daily life it is the massive means of communication is there a strong argument which says that english will not give any benefit jadi setelah melihat tesis kita mengetahui bahwa ide pokoknya atau teksnya berisi tentang english nowadays has an important role in our daily life berarti teks ini secara keseluruhan akan membahas tentang pentingnya peran bahasa inggris untuk kehidupan kita sehari-hari well sobat 100 masih ingatkan generic structure yang kedua di hortetari exposition setelah thesis yep it's argument atau alasan kenapa bahasa inggris itu penting as you can see here the first argument given by the writer is learning to speak english well may be the best way to improve our life the second is if we can communicate in english we can contact people from all over the world the third reason is if we can communicate in english we can travel more easily yes of course because english is spoken in more than 100 countries well the last generic structure is recommendation apa sih yang disarankan penulis untuk pembaca we should make every effort possible to find somebody to speak with jadi kita harus menemukan seseorang yang bisa kita ajak untuk doing conversation and the next recommendation is speak english as much as possible the last session is q and a or question and answer usually asked in hortetari exposition text this is the example of the question from the text we know that there are many benefits of studying english except a we can communicate with people around the world b we can travel easily because english is spoken in more than 100 countries c we can buy things we won't feel free d if we lost in foreign country we can ask for directions in english be careful to this question because it has the word of except in the back yang berarti kecuali sobat seratus tau gak jawabannya apa? jika kita lihat lagi text sebelumnya benefit atau keuntungan yang pertama adalah if we can communicate in english we can contact people from all over the world jadi kita bisa berkomunikasi dengan seluruh orang di belahan dunia yang lainnya lalu yang kedua adalah if we can communicate in english we can travel more easily lalu yang ketiga lalu yang ketiga if we lost we can ask directions or ask for help jadi apa ayo jawabannya? you are correct it is C you are doing a great job we have talked everything about hortatory exposition in this video and it's all done if you want to know more videos about english you can click the next video see you hi sobat seratus still with me alfiani in seratus institute program today we're gonna learn about one kind of journey of text this is the easiest one can you guess what it is? yep procedure text so what is procedure text? in this procedure text we will talk about the definition of the procedure text the purpose the generic structure the language feature the example and we also have Q&A or question frequently asked in national examination let's go to the first part the definition of procedure text jadi apa sih arti dari procedure text? hayo ada yang sudah tau belum? so procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something step by step yep step by step jadi procedure text adalah teks yang memuat bagaimana cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu step by step langkah demi langkah this is the example of procedure text how to make a delicious pizza hmm yummy well next is the purpose of procedure text purpose adalah tujuan dibuatnya teks ini kenapa sih teks ini dibuat? the purpose of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of series jadi tujuan dari procedure text adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu bisa selesai melalui beberapa urutan proses oke next is the generic structure of procedure text mungkin sobat seratu sering mendengar kata-kata generic structure tapi sebenarnya apa sih generic structure? generic structure adalah bagian-bagian paragraf yang ada di sebuah teks jadi untuk procedure text ada apa saja sih di dalamnya? number one is the goal it is showing you the purpose of the text so you can easily find it in the title of the text biasanya goal ini ada di judulnya ya sobat seratus number two is material it is telling you the needed materials bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan selama proses well let's go for number three it is steps or the end of generic structure it is describing the steps to achieve the purpose jadi disini nih penulis menuliskan langkah-langkahnya bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu gampang kan sobat seratus? well the next is language feature language feature adalah unsur kebahasaan yang digunakan dalam suatu teks jadi di prosedur text ini biasanya menggunakan first temporal conjunction atau kata hubung yang biasanya digunakan seperti first then after that finally and etc then the second is using action verb atau kata kerja seperti put mix cut plug in etc and the third is using imperative sentence atau kalimat perintah like pour the flower into the bowl well if you want to know more about imperative sentence you can click the description box below jadi kalau misalkan sobat seratus pengen tahu lebih banyak tentang imperative sentence kalian bisa klik di description box yang di bawah ya the next is using simple present I'm sure you know the form of simple present tense yes it is subject plus verb 1 now here we go to the next example of procedure text how to make a pencil box as you can see how to make a pencil box is the title and it shows you the goal of the text well after that we have materials here so what are needed to make a pencil box then the last we have steps here there are some steps that we have to use to make a pencil box completely sobat seratus here you can see wash is the action verb and wash the plastic bottle this is the imperative sentence that we have talked about before gampang kan sobat seratus it is easy busy lemon squeezy ok let's go to the last session it is questions and answers frequently asked in national examination sobat here is the text about chicken soup hmm and this is the ingredients the methods or the steps then after that you will find this kind of question ok so in this question what do we do first after rinsing the chicken a put the bowl into an oven b place the chicken in a bowl c reduce heat to low and simmer d add vegetable and enough water apa yang kita lakukan terlebih dahulu setelah mencuci ayam ok sobat seratus try to answer in 3 2 1 ok the answer is b why so in method you can see first rinse the chicken after that place the chicken in a bowl and add vegetables and enough water so the answer is b place the chicken in a bowl here ini adalah langkah kedua setelah mencuci ayam kemudian taruh di dalam bowl or baskom so the answer is b ok so we have talked everything about procedure text and it's all done now if you want to know more videos about english click the next video see you hello sobat seratus still with me nurma in seratus institute program this time we are going to talk about news item news item is a text that relates to the news and the function is to inform the reader about the important news news item can be found in newspaper news item adalah teks yang memuat tentang peristiwa-peristiwa harian yang mempunyai nilai berita tujuan dari teks ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa yang terjadi kalian dapat menemukan teks jenis ini dalam surat kabar offline maupun online next generic structure struktur kebahasaan dalam news item ada 3 poin yang pertama main events telling the events di bagian ini terdapat ringkasan berupa kejadian inti dari suatu peristiwa yang kedua adalah background events this part elaborates what happens what caused and etc di bagian ini kejadian inti dalam peristiwa yang sudah disebutkan akan dijelaskan lebih detail seperti bagaimana peristiwa itu bisa terjadi siapa yang terlibat dan lokasi kejadian the third one is sources like participants, witness, authorities, experts, and etc dalam bagian terakhir akan dicantumkan sumber dari mana berita itu berasal dan dapat juga berisi tentang komentar dari saksi kejadian ataupun pendapat dari para ahli and next language features direct speech adverb of place, time, and manner using action and saying verbs short telegraphic information about story captured in headline jadi ciri kebahasaan dalam news item ada 4 poin yang pertama direct speech disini digunakan dalam menuliskan kembali komentar-komentar dari para narasumber yang kedua penjelasan tanggal atau hari dan tempat peristiwa yang terjadi dan juga menggunakan using action verb yang menunjukkan aktivitas seperti take, run, dan menggunakan saying verb yang berupa penyampaian informasi seperti said, reported dan yang terakhir informasi singkat yang tertuang dalam headline next, this is the example of news items tornadoes rats ruin the city tornado that occurred in russia moscow city yesterday has devastated the whole town in a matter of hours the storm that occurred during the 39 minutes it has swept at least 49 buildings for important buildings and swallowed dozen of casualties the storm that occurred this time worse than the worst storm ever occurred in moscow for 100 years to respond to this disaster the local response agencies have been exerting all his strength to help evacuate victims of the storm although the weather has not improved but it has been channeled to the victims not only from the russian government but in the form of material it has been granted by various countries as an expression of their concern jadi kita bisa lihat disini generic structure dari news item terbagi menjadi 3 point yang pertama main event disini kejadian inti dari suatu cerita dan yang kedua kenapa kenapa storm itu bisa terjadi dan yang terakhir berisi tentang komentar dari saksi kejadian ok ok now news item question and answer so this is the example of news item text again the surabaya police have arrested a man identified only as mn for allegedly buying an infant via instagram mn was arrested at his house on jalan karah in jambangan district in surabaya is java on sunday he was found to have paid some 3.8 million rupiah for a baby boy when he was only 3 days old surabaya police chief senior commissioner rudy setiawan said recently that the transaction was conducted in semarang central java on september 23rd the baby's parents live in tanggerang in bantan the baby is now safe with the surabaya administration rudy said on monday the jakarta post just date october 16th 2018 and then the question is what is the purpose of the text a. to inform readers about arrested men for buying an infant b. to describe the important person for readers c. to argue that arresting the men is important d. to explain how police arrested the men and the discussion is the function of news item is to inform the reader about news so the answer is a. and then the next question what is the generic structure of the text do you still remember a. orientation, compilation, reorientation b. orientation, series of events, reorientation c. goal, equipment, steps d. main events, background events, and sources so the answer is d. the last question is m. n was arrested at his house the underlying word refers to a house belongs to a. the police officer b. the arrested man c. the infant parents and the surabaya administration officer jadi yang digaris bawahi disini adalah kata his dan kita bisa lihat pada subjek kalimatnya adalah m. n dan m. n adalah the arrested man so the answer is b ok jadi untuk semua pertanyaannya sudah kita bahas and it's all done so we have already talked about news item if you want to know more videos about English you can click the next video see you Hi Sobat Seratus still with me Alfiani in Seratus Institute program today we want to talk about NADES in this video we are going to discuss about NADES completely they are the definition types purpose generic structure language feature and question the first one is the definition of NADES 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 is a form of functional text used as instruction or guidance to someone doing or not doing something jadi NADES text adalah text yang berisi instruksi apa yang harus dilakukan atau dihindari oleh pembaca notice the next is the types of notice they are they are atau rambu warning atau peringatan and caution 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 juga merupakan sebuah peringatan atau larangan yang hampir sama dengan warning namun akibat yang dihasilkan apabila melanggar tidaklah se-fatal warning those three types of notice are usually found in public places the next is the purpose of notice text there are some purposes of notice text they are to give an instruction atau instruksi information atau informasi a direction atau arahan an advice atau saran and warning then the generic structure of notice there are three types of generic structure in notice text based on the completeness of the text the most complete generic structure is type 1 the generic structures of type 1 are name of the issuing agency date of issue 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 Signature of the issuing person The last is name and destination Then, let's go to this second type of generic structure There are three generic structures in type 2 They are attention gathered And this is optional Whether you can use it or not, it's up to you Next, information And the last is closure And this is also optional This is the example The attention gathered is usually the title and the picture And the information of this example is no trespassing The occupant of this property is heavily armed Dilarang masuk pemilik dari properti ini bersenjata Next is the closure or penutupan Nothing past this point worth dying for Okay, let's go to the type 3 The second is using declarative reference For example, high voltage Wild animals Wild animals And the third is spoken or written language features For example, watch out Wet paint And here are some questions And here are some questions usually asked in national examination The first is the purpose of the text The second is where you can find the text The second is where you can find the text The third is synonym And the fourth is other detailed questions Here are some questions Where do you usually find the sign below? A. At park B. At home C. At school D. In the supermarket In the notice here, all pets must be on a leash Artinya, semua binatang piaraan harus dikekang dengan tali Where do you usually find the sign below? The answer is A. At park The second question is What should we do after reading the notice? A. Keep the toilet clean B. Help repair the toilet C. Use the toilet on purpose D. Use another toilet Okay, so if we see the notice Here, don't use the toilet It's being repaired Thank you Jadi, don't use this toilet means Kita tidak boleh menggunakan toilet tersebut Karena toilet tersebut sedang dalam perbaikan Then, the answer is D. We have to use another toilet Kita harus menggunakan toilet yang lainnya So, we have already talked about notice text And it's all done If you want to know more videos about English You can click the next video Thank you Hello, Sobat Seratus Still with me, Ernest In Seratus Institute Program This time, we are going to talk about Greeting card Now, Sobat Seratus Pada video kali ini Kita akan membahas tentang kartu ucapan Pasti Sobat Seratus sudah sering mendengar tentang ini kan? Tapi, apakah sudah paham dalam konteks bahasa Inggris? Let's check this out What will we discuss about? Okay, in this video, we will discuss about some points First, it's about what is greeting card Second, it's about general structures of greeting card Then, kinds of greeting card And the last one is question and answer section Okay, let's go to the first one What is greeting card? Nah, apa sih greeting card atau kartu ucapan itu? Greeting card is a decorative card which is sent to convey good wishes on particular occasion to someone else Nah, jadi hampir sama seperti yang Sobat Seratus ketahui pada umumnya Bahwa kartu ucapan adalah kartu yang ditujukan untuk mengucapkan selamat Ataupun harapan yang baik kepada orang lain atas suatu pencapaian Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan kartu ucapan untuk mengucapkan perayaan di hari-hari khusus Seperti Christmas, Easter, ataupun hari raya lainnya ya Sobat Seratus And the first thing that you have to consider about greeting card is the keyword In greeting card, the keyword is decorative That includes picture and hand lettering Nah, jadi Sobat Seratus kata kuncinya dalam kartu ucapan adalah dekoratif Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah jika kita ingin membuat kartu ucapan Biasanya poin yang terpenting adalah adanya penggunaan gambar ataupun tulisan tangan Yang indah untuk mengungkapkan rasa bahagia pada kartu ucapan tersebut Okay, next discussion is about the generic structure of greeting card Here is the example Okay, Sobat Seratus, I will read it for you Well done Jenny, congratulations I heard that you became the best student in your graduation ceremony I hope that you can reach your dream to be a great music composer Your buddy, Maria And here we go The first generic structure is We have to put the receiver Or to whom we send the greeting card itself Jadi, yang pertama adalah Kepada siapa sih kartu ucapan tersebut ditujukan Biasanya kita memulainya dengan frasa Dear, well done, hello buddy, hi my best friend, or etc Next is the buddy It includes greeting expression, wishes, and picture or decoration Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagian badan dari kartu ucapan itu sendiri ya Sobat Seratus Biasanya berisi tentang ucapan selamat dan harapan-harapan dari pengirim kepada orang yang dituju Nah, biasanya dalam kartu ucapan pengirim memberikan dekorasi ataupun pernak-pernik yang unik dan menarik dalam kartu ucapannya And the last one is the name of the sender So, that's all about the generic structure of greeting card Oke, Sobat Seratus I have some examples of greeting expression that you can use when you want to make a greeting card They are Congratulations Happy And Comment Sobat Seratus Jadi Sobat Seratus Di sini ada beberapa ekspresi yang bisa Sobat Seratus gunakan atau biasanya digunakan dalam penggunaan greeting card Yakni penggunaan frasa dengan congratulations Biasanya dilanjutkan dengan ucapan selamat atas apa For example Congratulations on your wedding day Congratulations for your achievement, or etc Nah, selain itu Sobat Seratus juga akan menemui frasa yang dimulai dengan kata happy Biasanya dilanjutkan dengan memperingati hari apa sih kartu ucapan tersebut dibuat For example Happy Birthday Happy Father's Day Or Mother's Day Or sometimes Hari Raya seperti Happy Idh Mubarak Ataupun Happy Easter Day Nah, yang gak boleh ketinggalan adalah comment Di sini yang dimaksud adalah frasa-frasa yang biasanya digunakan untuk memuji ya Sobat Seratus Seperti contoh penggunaan well done, awesome, excellent, and etc Next discussion is about kinds of greeting card The first is personal They are the greeting card for anniversary, birthday, graduation, wedding, etc. And the second is And the second is Greeting card for holidays, or special days For example New Year Easter Valentine Christmas Halloween Mother's Day Father's Day, and etc. Nah Sobat Seratus Nah Sobat Seratus Jenis-jenis kartu ucapan bisa dibagi menjadi dua ya Personal yang merujuk pada pencapaian seseorang Ataupun kartu ucapan yang ditujukan untuk mengucapkan tentang hari yang spesial Okay, now we are going to question and answer section Okay Sobat Seratus This is the example of greeting card Dear Amanda Congratulations on your success on the college entrance exam May today's success be just the beginning of your long life achievement and happiness The challenge in college is waiting for you Good luck, your best friend, Ray Nah Sobat Seratus, berikut adalah pertanyaan yang akan sering muncul dalam soal yang melampirkan kartu ucapan One The purpose of the text is A. To persuade someone B. To entertain someone C. To congratulate someone Or D. To invite someone Nah, kalau Sobat Seratus melemukan soal yang seperti ini Kuncinya adalah Find the keyword Temukan kata kuncinya Nah Sobat Seratus Biasanya kata kunci adalah kata yang terdapat dalam topik atau pembahasan utama dalam suatu teks ataupun paragraf Jadi Sobat Seratus harus mengetahui konteks tentang teks yang ada dalam soal Coba Sobat Seratus mana nih keywordnya The keyword is Congratulations Nah Sobat Seratus Nah Sobat Seratus dari kata congratulations pasti Sobat Seratus sudah tahu jawabannya ya Ya, the answer is C To congratulate someone Selain pertanyaan yang ada tadi pertanyaan lainnya adalah tentang detail information atau informasi mendetail tentang teks yang dilampirkan Nah disini seperti contoh Sobat Seratus What has Amanda done What has Amanda done A. Won the contest Nah intinya adalah seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran merah ya So the answer is past the entrance exam or B So what have we discussed in this video? We have discussed about what is greeting card, the generic structures, kinds of greeting card, and also answer and question section So all done If you want to know more videos about short functional text or English, you can click the next video See you Hello Sobat Seratus, still with me Ernest in Seratus Institute program This time we are going to talk about letters So in this video, we are going to talk about what is letter, the generic structures of letter, kinds of letter, and the last one is question and answer section So let's check this out First discussion is about what is letter Letter is written message that can be handwritten or printed on paper Usually you send it to someone or an institution related to the purpose Jadi Sobat Seratus Surat atau letter yang dimaksud adalah pesan tertulis yang bisa saja ditulis dengan tangan ataupun pesan yang diketik atau pesan yang diprint ya Sobat Seratus Nah pesan tersebut ditujukan pada seseorang ataupun suatu instansi dengan tujuan tertentu Sobat Seratus sudah tidak asing lagi kan tentang istilah surat menyorat sebagai contoh Kalau Sobat Seratus tidak bisa masuk sekolah, pasti Sobat Seratus membuat surat izinkan Nah itu juga termasuk dalam short functional text Salah satunya adalah letter Letters berdasarkan bentuknya or based on form divided into two They are formal and informal For further discussion, let's check this out First is about formal letter atau yang bisa disebut sebagai surat resmi Nah Sobat Seratus berikut adalah contoh dari formal letter ya Seperti yang tertera pada layar And now let's discuss about the generic structures of formal letter First is address heading or institution of the sender Jadi Sobat Seratus yang pertama adalah alamat surat atau biasa juga dikita sebut sebagai kop surat Yang berisi tentang alamat dari mana surat tersebut dikirimkan ya Dan the second is the date atau tanggal pembuatan dari surat itu sendiri Next is inside address or to whom are the recipients of the letter Jadi Sobat Seratus setelah tanggal kita bisa menuliskan alamat beserta nama dari penerima Atau kepada siapa surat tersebut ditujukan Kemudian Sobat Seratus bisa mengawali surat dengan menggunakan pembuka Atau yang biasa kita sebut sebagai greeting or salutation Sebagai contoh disini adalah dear, sir, or madam And after greeting for opening part The next is the body itself It refers to the paragraph that is delivered our purpose through the letter Nah jadi Sobat Seratus yang selanjutnya adalah bagian utama dari surat itu sendiri ya Yakni isi dari surat atau disini nanti pengirim mengemukakan apa sih tujuan dibuatnya surat tersebut And the next is the closing part They are the closing statement Biasanya diawali dengan yours sincerely, yours faithfully, and etc Nah setelah itu dilanjutkan dengan pemberian signature and identification line Atau nama terang dari pengirim So that's all about formal letter and the generic structure of formal letter Let's go to the next about informal letter And its generic structures of course Oke Sobat Seratus Nah yang pertama disini Seperti yang Sobat lihat Yang pertama adalah address Sama-sama alamat Tapi dalam informal letter Alamat yang dituliskan pertama kali Bisa jadi alamat yang dituju Ataupun alamat dari mana surat tersebut dikirimkan Sementara perbedaannya dengan formal letter Dalam formal letter Alamat dari mana surat tersebut dikirimkan Dan juga alamat kepada siapa surat tersebut ditujukan Harus ada dalam surat Atau dalam generic structure of formal letter Nah jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa itu adalah termasuk perbedaan Antara formal dan informal letter ya Sobat Seratus Dan yang selanjutnya Yang harus selalu ada dalam pembuatan surat Yakni penulisan tanggal Or the date when we made the letter And then the next is opening part We use greeting or salutation Hampir sama ya Sobat Seratus dengan formal letter Tapi perbedaannya adalah Informal letter ditujukan kepada orang yang dekat dengan kita Sebagai contoh keluarga, teman, ataupun kenalan Berbeda dengan formal letter yang lebih khusus kepada sesuatu yang bersifat resmi And then the next is about the body of informal letter That includes the purpose of the letter that is usually related to the relationship Jadi Sobat Seratus dalam bagian inti ataupun isi dari informal letter Biasanya berhubungan dengan kedekatan dari hubungan keluarga pertemanan ataupun kenalan Bukan dalam forum resmi ya Sobat Seratus Jadi bahasa yang digunakan biasanya bahasa yang tidak baku Atau kita bisa menyebutnya dengan bahasa keseharian atau bahasa santai Sebagai contoh, coba kita lihat ya Nah, dalam kalimat tersebut kita bisa mengetahui bahwa informal letter memiliki bahasa yang tidak baku Atau bahasa keseharian yang biasanya kita pakai dalam spoken language And the last one is the closing part They are consists of closing statement like with love, your lovely mom, your lovely daughter Or something like that ya And then you can add the signature and also the identification line of the sender Or we call it as the name So that's all about the generic structures of informal letter This is for additional information that is the kinds of letter based on the purpose They are From formal letter we have business letter Or usually comes from companies Then official letter that is related to the office or government And then complain letter from the customer maybe Or something like request letter And of course so many more And the next is informal letter that related to the personal letter or social letter And the next is about question and answer section Nah, sobat seratus berikut adalah contoh soal yang biasanya muncul atau dilampirkan Nah, seperti yang sobat seratus lihat itu adalah contoh surat Coba tebak isi surat informal atau formal letter Ya, seperti yang dilihat karena pada contoh hanya terdapat satu alamat Berarti itu termasuk dalam informal letter ya Biasanya soal yang muncul adalah mempertanyakan tentang isi ataupun tentang apa sih surat itu What does the letter tell about A. Lisa's problem B. Lisa's appointment C. Daisy's previous letter to Lisa Or D. Daisy's regret for not being able to come Nah, jika sobat seratus menemukan pertanyaan semacam ini Yang pertama sobat seratus harus lakukan setelah membaca adalah Menemukan keyword dari teks tersebut Biasanya keyword atau kata kunci terdapat dalam kalimat utama ataupun kalimat yang menyatakan topik dari teks tersebut Nah, dalam teks tersebut kata kuncinya adalah Regret Jadi, jawabannya adalah D. Daisy's regret for not being able to come Jadi, sobat seratus tidak perlu bingung ya jika menghadapi soal seperti ini And this is the last part of this video So, let's conclude what have we discussed We have discussed about What is letter? The generic structures of letter Kinds of letter And the last one is answer and question So, all done! If you want to know more videos about short functional text or English You can click the next video See you! Hello sobat seratus, still with me Nurma in Seratus Institute Program This time we are going to talk about Food Label Food Label is a panel found on a package of food which contains a variety of information about the nutritional value of the food item Jadi, food label adalah panel yang ditemukan pada sebuah kemasan makanan yang berisi berbagai informasi tentang nilai gizi dari makanan tersebut Pada umumnya, food label diletakkan di pemungkus makanan di kaleng atau di kotak makanan Dan ini bisa berupa bentuk stiker yang ditempel di makanan atau dicetak langsung di tempat makanan The function of food label The function of food label is to guarantee that consumers have access to complete information on the content and composition of products Jadi, fungsi dari food label adalah untuk memberikan info nutrisi yang terkandung dalam makanan, cara penyajian makanan, komposisi bahan pembuat, dan lain-lain Ini akan sangat membantu para konsumen dalam menentukan makanan tersebut cocok dengan kesehatan atau keinginan mereka Next, what's on a food label? The first one is date marking This is the use by, sell by, and best use before date It gives the date by which the food should be eaten Disini memberikan kalian informasi tentang kapan makanan sebaiknya dikonsumsi And then, product name Usually, besides the brand name tells you what the food is Ini memberikan informasi tentang makanan tersebut Selanjutnya, net weight This gives the actual weight of the food excluding the packaging Jadi, berat yang dicantumkan adalah berat makanan tersebut tanpa kemasan And then, ingredients list This shows all the ingredients that make up the product The ingredients are listed in descending order by weight Jadi, disini semua bahan-bahan pembuat makanan akan dicantumkan dan diurutkan sesuai dengan berat bahan makanan tersebut And then, nutrition information This panel shows the nutrition found in one serving or in 100 grams or 100 ml of the food Dalam panel ini akan ditunjukkan nutrisi dari satu porsi makanan atau tiap 100 gram dari makanan tersebut And then, usage instruction These are the instructions for storing or using the product Jadi, ini adalah instruksi untuk penyimpanan atau cara mengkonsumsi makanan And then, the last, manufacturer's details Every label includes the name and address of the manufacturer, importer, or distributor Jadi, nama dan alamat dari pabrik makanan pengimpor atau distributor juga akan dicantumkan And then, we take a closer look at nutrition facts Jadi, ini adalah informasi tentang nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut Bagaimana sih cara membaca nutrition facts itu? The first one is the number of servings in the package Jadi, disini adalah ukuran saji pada makanan The nutrition facts listed on this label represent the nutrition in one serving Jadi, nutrisi yang terkandung disini adalah nutrisi dari setiap satu porsi makanan And then, the nutrients of the food This section shows total fat and types of fat and the carbohydrates and protein Di bagian ini menunjukkan aneka jenis nutrisi yang diperoleh tubuh jika kita mengkonsumsi makanan tersebut And then, the last one is food note Food note provides information about the daily value for important nutrition And then, next, we are going to the food label question and answer Jadi, kalian bisa lihat disini ada sebuah food label mengenai refried beans Dan pertanyaannya adalah How much is one serving of beans? A. 120 grams B. 128 grams C. 3 grams Dan jawabannya adalah Yup, benar sekali B. 128 grams Jadi, kalian bisa lihat pada food label bagian serving size Disitu disebutkan 128 gram Jadi, jawaban yang tepat adalah B And then, the next question Jadi, soal kali ini adalah Tentang nutrition facts Makanan dari peanut butter sandwich crackers And then, the question is How many calories are in one serving of crackers? A. 38 calories B. 80 calories And then C. 190 calories And then, the answer is C. 190 calories Jadi, kalian bisa lihat bagian kalori di bagian nutrition facts Itu adalah 190 kalori Jadi, jawabannya adalah C So, we have already talked about food label And it's all done If you want to know more videos about English You can click the next video See you Hello, Sobat 100 Still with me, Nurma In Seratus Institute Program This time, we are going to talk about Short message or memo Short message or memo Is a brief text message that you send or leave to another person The function is to send an important message to other people Jadi, short message atau yang disebut juga memo Adalah pesan singkat yang kamu kirimkan atau tinggalkan untuk orang lain Dan fungsi dari short message ini adalah Untuk menyampaikan pesan penting kepada orang lain Ketika kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan yang bersangkutan Pesan singkat ini dapat berupa catatan singkat di kertas atau dikirim melalui SMS And then, we are going to the generic structure of short message Jadi, disini ada sebuah contoh tentang memo My dearer, Cheryl Before going to the English course, please have your lunch Don't forget to bring your money on the desk Your mom Dan, ada tiga poin yang harus kalian perhatikan pada generic structure of short message Yang pertama, receiver To whom the message is sent Disini kalian menuliskan nama penerimanya And then, the second is content The content is of short message Consists of the intention of the message from the sender Jadi, disini kalian menuliskan maksud dari pesan yang akan ditujukan kepada penerima Dan yang terakhir, sender The name or phone number of the sender can be mentioned Disini, kalian menuliskan pengirim dari memo tersebut Kalian juga bisa menuliskan nomor telepon dari pengirim And then, short message, question and answer To Leo, remember you have an appointment to pick me up from school I'll be waiting for you in front of school Be on time, Maya And the question is, what is the topic of the text? A. Asking someone to pick up B. Reminding someone's promise C. Making an appointment to meet Dan jawabannya adalah B. Reminding someone's promise Jadi, kalian bisa lihat pada bagian pertama Maya menuliskan remember Jadi, disini adalah kunci kalian untuk menjawab pertanyaan ini Next question Tulis Sorry honey, I can't keep my promise to go with you to the mall tonight I have to meet Mrs. Cathy at 7pm Please don't be angry, mom And the question is How is Liz's mother feel about her promise? A. Impressed B. Confused C. Guilty Jawabannya adalah C. Guilty Karena ibunya disini merasa bersalah Tidak bisa memenuhi janjinya dengan Liz A. Mempunyai arti berkesan B. Mempunyai arti bingung C. Mempunyai arti bersalah Jadi, yang paling tepat adalah C. Guilty So, we have already talked about short message or memo And it's all done If you want to know more videos about English You can click on the next video See you Nah, saya yakin nih Sobat 100 pasti sudah sering melihat iklan di mana-mana Seperti di televisi, internet, ataupun di jalan Dan di video ini Kita akan membahas secara detail tentang advertisement text In this video, we will talk about The definition The purpose Kinds Genetic structure Language features And questions of advertisement text Let's go to the first part That is the definition of advertisement 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 is A public announcement In a newspaper Television Or Internet advertising Something Such as A product for sale Services Offered Or an event Jadi, Sobat 100 Advertisement adalah pengumuman yang ditujukan kepada hal layak umum yang biasanya ada di koran Televisi Atau internet Yang biasanya mengiklankan sesuatu seperti produk biasa, ataupun suatu acara Next is the purpose of advertisement text Apa sih tujuan dari advertisement text? There are three purposes of advertisement The first is To urge the reader to buy or use the product Adalah untuk mendorong pembaca agar membeli atau menggunakan produk yang sedang diiklankan And the second is to announce about a product or services Yaitu untuk mengumumkan tentang produk atau jasa yang diiklankan Then, the last is to convince Yaitu untuk meyakinkan pembaca Jadi, kalau kita lihat dari ketiga tujuan tersebut Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan pembaca agar membeli suatu produk yang sedang diiklankan Then, there are some kinds of advertisement that you need to know The first is printed advertisement Printed advertisement is an advertisement that is published by using printed media Such as newspaper, magazine, and others Printed advertisement adalah iklan cetak yang biasanya berupa koran, majalah, dan lain sebagainya Then, the second is advertorial Advertorial is an advertisement formed as news Jenis yang kedua dari iklan adalah advertorial Yaitu iklan yang berbentuk berita Coba kita lihat contohnya Dari contoh ini, si penulis menyuguhkan fakta atau berita tentang wajah yang sehat Lalu diikuti produk yang akan diiklankan Hal ini akan semakin meyakinkan pembaca bahwa produk yang diiklankan adalah produk terbaik Sehingga tujuan utama dari advertisement bisa tercapai Yaitu membuat pembaca tertarik untuk membeli produknya Then, the third is display advertisement Display advertisement is an advertisement in which is displayed an image or big letters Display advertisement adalah pengiklanan yang menggunakan gambar dan huruf yang besar untuk menarik pembaca Tentu saja bahasa yang digunakan juga lebih singkat daripada yang biasanya The last is electronic advertisement This is an advertisement published using the electronic media Such as radio advertisement, television advertisement, or internet advertisement Nah, ini nih jenis advertisement yang sering sobat seratus lihat Yaitu iklan yang muncul di TV, radio, ataupun internet Okay, next Let's talk about the generic structure of advertisement Atau bagian-bagian yang ada di dalam iklan The first is Purpose Yaitu tujuan The second is name of product Yaitu nama produk atau mereknya The third is user Siapa saja target dari iklan tersebut Contohnya, para pelajar, ibu-ibu, atau wanita hamil Next is the language feature used in advertisement The choice of words used are Atau pilihan kata-kata yang digunakan dalam iklan adalah First, related to necessary information Kata-kata yang berhubungan dengan informasi penting yang akan disampaikan Next, to indicate the target Adalah kata-kata yang ditunjukkan kepada target pemasaran Contohnya, ketika target pemasaran adalah anak muda Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa gaul atau informal The third is have a suggestion for the audience Kata-kata yang digunakan haruslah mengandung saran untuk pembaca yang ujungnya adalah Membujuk pembaca untuk membeli produk tersebut Next is logical Atau kata-kata yang masuk akal dan tidak sembarangan Courteous, atau sopan And precise, atau tepat sasaran Here are some questions usually asked in national examination about advertisement Who is the writer of the advertisement? A. Casanova's customer B. Casanova's reader C. Casanova's owner D. Casanova's workers Di pertanyaan pertama ini, yang ditanyakan adalah Siapakah penulis dari advertisement di samping? A. Casanova's customer Apakah pelanggan Casanova B. Casanova's reader Apakah pembaca Casanova C. Casanova's owner Apakah pemilik Casanova D. Casanova's workers Pekerja Casanova And The answer is D. Tentu saja yang membuat iklan tersebut adalah pekerja dari Casanova, bukan pemiliknya The next question is What is the purpose of the text? A. To guide people to go to Casanova B. To persuade people to buy things in Casanova C. To inform people about things sold in Casanova Or D. To ask people things in Casanova In the multiple choices provided, we can see the clues They are Persuade And To buy So, the answer is B. Jadi, tujuan dari teks tersebut adalah Membujuk people Untuk membeli sesuatu di Casanova Let's go to the third question How long is the sale? A. 5 days B. 6 days C. 7 days D. 8 days Well, in the text we can see that the sale is This week only So, the answer is C. 7 days Now, we have already talked everything about advertisement text And it's all done If you want to know more videos about English You can click the next video See you! Hello, Sobat Seratus Still with me, Anggia In Seratus Institute Program This time, we are going to talk about Announcement text Sobat Seratus Sebelumnya, kalian pasti sering melihat tentang announcement text Di dalam soal-soal khususnya untuk ujian nasional Here, we have some things Yang akan kita pelajari untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal tersebut Yang pertama, ini adalah contoh dari announcement text Like this Kalian, setelah melihat ini, kalian pasti tahu kan Oke, di sini yang pertama yang harus kita pelajari adalah What is announcement text? The purpose of announcement text Generic structure of announcement text Parts of announcement text And kinds of announcement and question and answer So, let's go to the first The definition of announcement text It is a notification text about an event that will be held or has happened Jadi, di dalam announcement text berisi tentang Pengumuman atau informasi tentang suatu event yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan The next is the purpose Tujuan dari membuat announcement text adalah It is to inform about an event, job vacancies, new enrollment, and admissions, and so on Jadi, tujuannya adalah untuk menginformasikan tentang event Atau, job vacancies, atau Lamaran pekerjaan, dan juga lain-lainnya Bisa juga untuk memberitahukan tentang undangan For example, undangan meeting, atau rapat, atau bisa juga birthday party Next, the generic structure of announcement text In announcement text, we only have two parts Title, what is the contain about, and explanation The details of the event Yang berisi when and where Yaitu berisi tentang Di mana dan kapan Jadi, sobat 100 Di dalam judul Menentukan bahwa pengumuman tersebut berisikan tentang apa saja Dan biasanya menggambarkan gambaran umum Contohnya, tentang lomba pidato bahasa Inggris Next, di dalam explanation Biasanya, sobat 100 Bagian dari text ini Berisi tentang detail acara tersebut Dan biasanya terkait Kapan waktu informasi tersebut akan dilaksanakan Dan di mana lokasi informasi tersebut akan dilakukan Parts of the text Ini adalah yang sering muncul di dalam announcement text Kalian harus memperhatikan Title, date, and time, place, contact person, or address Jadi, selain title, date, and time, and place Ada juga contact person Yaitu biasanya berupa nomor telepon seseorang Maupun alamat email yang bisa dihubungi Jika pembaca merasa tertarik dengan announcement text tersebut Yang lainnya adalah Language feature of the text There are only two Yang pertama adalah simple present tense Yang kedua, future tense Yang menggunakan will Untuk penggunaan simple present tense Kalian bisa melihat di dalam video tentang simple present tense ya, sobat 100 Yang kedua tentang future tense Yang artinya akan dilakukan Maka cirinya adalah dengan penggunaan kata will Untuk future tense ini kalian bisa lihat di dalam video berikutnya Next, kinds of announcement text Jadi, ada beberapa jenis dari announcement text ini Seperti For missing people For a job vacancy For activities And events Like birthday party Biar lebih jelas Kita lihat ya Here Here We are looking for Video grabers Photographers Graphic designers And creative interns Kira-kira ini announcement textnya tentang apa ya Di sini keywordnya adalah Video grabers, photographers, dan lain-lainnya Kata-kata ini Merupakan Occupation Atau pekerjaan Sehingga Ini adalah tentang Job vacancy Selain itu Di sini juga dicantumkan More information Visit www.themediakids.com Jadi, untuk kalian yang merasa tertarik dengan iklan ini Maka kalian bisa menghubungi alamat email ini Atau Kalian bisa juga menghubungi Nomor telepon yang tertera di dalam iklan ini Next Announcement of activities The student association will hold the student gathering For students of grade 7 on August 15 at the hall Please all students come For more information Contact Rudy at the student association office Student association Jadi, sobat 100 Di dalam announcement text ini Berisi tentang aktivitas yang akan dilakukan Apa itu aktivitasnya? Di sini kita bisa lihat We'll hold a student gathering for a student of grade 7 Jadi, yang akan mereka lakukan adalah Gathering Okay Okay And when Akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus Dan di sini juga dicantumkan For more information Jika pembaca merasa tertarik Maka mereka bisa menghubungi Student association Mereka bisa pergi ke association office Dan bisa menemui Rudy So, that is about announcement of activities Ada juga contoh yang lainnya adalah Invitation for birthday party Like this And then Announcement of missing person Like this Biasanya Di dalam announcement of missing person Akan dituliskan Missing dengan huruf yang besar semua Dan juga Dengan diakhiri tanda seru seperti ini Lalu akan dicantumkan Foto dari orang yang hilang Namanya Kapan Kapan Hari terakhir melihat orang yang hilang tersebut Lalu dituliskan Nama hari, tanggal, dan bulannya Dan juga Contact person yang bisa dihubungi Serta Tuliskan Alamatnya Agar bisa mengantar Orang yang hilang tersebut Ok, so let's go to question and answers Sobat 100 Agar kalian lebih mengerti tentang announcement text Kita kerjakan soal ini bersama-sama ya Announcement Please join us Are you ready? Our school We have an English debate competition Participants All students in our school And it will be held from 28th to 29th September 2019 And the prizes are The first winner will get 1 million rupiahs And the second will get 750,000 rupiahs And the last will get 500,000 rupiahs Let's go to the question Pertanyaannya adalah What is the announcement about? A. School debate B. School competition C. Participants of debate D. An English debate competition And E. Extracurricular activities Jawabannya Jawabannya apa ya? Sobat 100 Jawabannya adalah D. Karena di dalam teks tersebut Jelas dituliskan Our school will have an English debate Competition Jadi disitu sangat jelas Bahwa akan dilakukan debate competition Kenapa jawabannya bukan yang A Karena jika school debate Maka akan ada banyak pertandingan Karena di sekolah banyak mata pelajaran yang lainnya Sehingga akan terjadi banyak debate competition Dan juga di dalam teks tidak dituliskan secara detail tentang school debate B. School competition Jika ini berisi tentang school competition Maka mungkin akan ada banyak kompetisi yang lainnya C. Participants of debate Jika teks announcement ini hanya fokus pada participants of debate Maka di dalam teks ini hanya akan membahas tentang Siapa saja orang-orang yang bisa mengikuti debate ini Dan juga syarat dan ketentuan yang lainnya Untuk menjadi the participants of debate E. Extracurricular activities Jika dalam teks ini berisi tentang extracurricular Maka akan dibahas seperti Extracurricular swimming Mungkin tenis dan juga yang lainnya So, the answer is D An English debate competition This is the next question According to the text According to the text The competition A. Is only for students with good grades B. Is in the form of spoken arguments C. Is in the form of written arguments D. Will be held after school hours E. Will run for 2 days Kira-kira apa ya Sobat 100 jawabannya? Jawabannya adalah I Jawabannya adalah I Karena di dalam teks tersebut Dituliskan bahwa waktu Dari pelaksanaan dari lomba tersebut Adalah Dimulai dari tanggal 28 Hingga 29 Sehingga bisa kita hitung Dari tanggal 28 Hingga 29 Itu adalah 2 hari So, the answer is Will run for 2 days Jawaban yang lainnya A, B, C, D Tidak tertera di dalam teks tersebut So, bagaimana Sobat 100? It's easy, right? So, that's all about announcement text It's all done So, we have already talked about announcement text If you want to know more videos You can click the next video See you! Hello Sobat 100 Still with me, Anggia In Seratus Institute program This time, we are going to talk about Invitation Text Sobat 100 In this opportunity Let's we talk about the invitation text Start from the definition So, invitation text It is a request A solicitation Or an attempt To get another person to join you At a specific event Jadi, di bagian definisi ini Sobat 100 Sobat 100 Akan mengajak Atau berupaya Atau berupaya Untuk pengundang orang lain Agar bersedia Bergabung Atau datang Di acara yang kita adakan Untuk suatu acara tertentu Sobat 100 Do you know the purpose of this text? The purpose is It is to invite someone to attend or come to an event Jadi, fungsinya adalah untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang di acara yang kita adakan It's easy, right? Oke Sobat 100 Next, we are going to study the parts of invitation Bagian yang pertama di dalam invitation card atau invitation text ini adalah Receiver Receiver adalah nama orang yang kita tujuh atau nama orang yang kita undang Yang kedua adalah Body of invitation Body of invitation biasanya berisi Subject, day, time, and place Subject ini adalah nama dari acara yang kita adakan And then day or date adalah hari dan tanggalnya dari acara yang kita adakan And time adalah waktu yang kita tetapkan untuk acara tersebut Yang terakhir adalah place Yaitu tempat di mana acara tersebut akan diadakan Next Sender Sender adalah orang yang mengirim undangan Sobat 100, jika kalian yang membuat undangan For example, untuk acara ulang tahun kalian Jangan lupa tuliskan nama kalian di bagian bawah Karena kalian adalah orang yang mengirim undangan tersebut Oke Sobat 100 Next, di dalam invitation text Kita bagi dua bagian Kita disini akan membahas tentang Unsur kebahasaan dari invitation card atau invitation text ini Yang pertama adalah Generic structure Yang berisi opening, content, and then the closing Then for the language feature We have simple present tense and future tense Next We have some expressions For invitation card Jadi biasanya kita menggunakan ekspresi-ekspresi ini Di dalam membuat invitation card Yang pertama I invite you to come I invite you to join Would you like to come? Would you like to join us? I request the present of Itu adalah beberapa contoh ekspresi yang bisa Sobat 100 gunakan dalam membuat invitation text Oke Sobat 100 This part I'm going to describe kinds of invitation card Yang pertama adalah Birthday party Wedding party Anniversary Meeting Graduation Dinner Charity Dan mungkin masih ada invitation card yang lainnya Oke Sobat 100 To make you easier on understanding about the invitation text Agar kalian lebih mudah mengerti tentang invitation text Let's we see this example So this is a birthday party invitation I invite you to attend my 17th birthday party It will be held on Sunday, August 17, 2019 And the time 3 PM Place at Grand Hotel Jakarta I hope you're coming Shelly Jadi Sobat 100 di dalam invitation card ini berisi tentang undangan untuk merayakan ulang tahun yang ke-17 dari Shelly Karena How do we know that Shelly will have the birthday party? Nama Shelly di bagian sender of this invitation text And then Di sini juga terdapat Waktu, tempat, hari, dan nama dari pembuat invitation card ini Kita langsung belajar menjawab soal ya Sobat 100 Biasanya soal-soal ini muncul ketika kita menghadapi ujian nasional Oke Sobat 100, kita bahas question and answer-nya ya What is the purpose of the text? A. To promote the everlasting relationship B. To invite someone to join the party C. To announce a wedding ceremony D. To describe a certain party students Jawabannya adalah B. Karena di dalam teks bagian atas tertulis Please join us Yang berarti mengajak kita untuk datang Mengapa jawabannya bukan yang A? Karena jika jawabannya A To promote an everlasting relationship Maka di dalam invitation card tersebut Hanya akan membahas tentang Bagaimana caranya Untuk mempunyai everlasting relationship C. To announce a wedding ceremony Di dalam invitation text tersebut Tidak tertulis bahwa Ini adalah tentang wedding ceremony D. To describe a certain party students Di dalam invitation card ini Tidak ada sama sekali tertulis tentang party students Jadi jawaban D adalah totally wrong So we have already discussed about invitation text It's easy isn't it? So we have already talked about invitation text So it's all done! So we have already talked about invitation text If you want to know more videos about another text You can click the next video See you! Hi Sobat Seratus, still with me Alfiani In Seratus Institute program Today, we're going to learn about one of short functional text Usually taught in high school It is manual guide In this video, we're going to learn about The definition Contents of manual guide Language features And questions usually asked in national examination about manual guide First, let's go to the definition of manual guide A manual shows how to operate or use an appliance, a tool, a machine properly So that the user will achieve the best performance and prevent accidents, harm, or damage And as for your information, manual guide is actually the part of procedure text That shows you how to do something step by step So manual guide text adalah text yang akan menunjukan bagaimana suatu alat bekerja Agar pengguna bisa mengaplikasikan alat tersebut dengan baik Dan menghindari kecelakaan yang mungkin bisa terjadi selama penggunaan alat tersebut Next, the contents in manual guide There are two contents are in the manual First is parts of the tool Di dalam manual guide, biasanya sobat akan menemukan teks yang bentuknya seperti pada contoh Yaitu panduan yang menunjukan bagian-bagian dari alat yang akan digunakan Di dalam contoh kali ini yaitu berupa HP The second content is instructions This instructions will show you how to use the tools properly step by step And it's usually followed by pictures Here is the example The example here shows us how to insert a SIM card in a cellphone Sobat 100 bisa lihat contoh di samping yang menunjukkan bagaimana cara memasukkan kartu SIM pada handphone Okay, let's talk about the language features of manual guide Kata, frase, atau kalimat seperti apa sih yang biasanya dipakai di manual guide First, use command or imperative sentence Di manual guide, biasanya kalimat yang akan digunakan berupa kalimat perintah Contohnya, insert the card The second is use adverbial of sequence Yaitu kata keterangan yang menunjukkan urutan Contohnya, first, second, and last The third is using adverbial of time Atau kata keterangan waktu For the example, for two hours Then, the next is use action verbs Atau kata kerja Contohnya adalah plug in, turn on, and etc And the last is using simple present Which uses verb one in the sentence This is the last part of our video today This is the questions usually asked in national examination Look at the picture The text shows us how to install CD-ROM There are some steps that you have to do to finish the action properly The first step is Turn off your computer and unplug power cord from power outlet Then, you will get this kind of question Number 1 The text above shows us how to A. Unpack CD-ROM B. Install CD-ROM C. Uninstall CD-ROM D. Remove CD-ROM from our computer Do you know the answer is? If we go back to the text before It is clearly written in the title that the text is about How to install CD-ROM For these 4 choices, the best one is Yes B. Install CD-ROM Good job The second question is What should be done first before installing CD-ROM A. Remove the computer cover B. Unplug all other devices first C. Turn off computer and unplug the power cable D. Turn the computer on before installing CD-ROM So, what's the answer? The second question is What should be done first before installing CD-ROM Let's see the text As you can see, the first step of this manual guide is Turn off your computer and unplug the power cord from power outlet So, the answer is Yes It's C. Turn off the computer and unplug the power cable It is easy, isn't it? Well, we have talked all the things about manual guide text in this video And it's all done If you want to know more videos about English, you can click the next video See you! See you! Hello Sobat 100 Still with me, Ernest In 100 Institute Program This time, we are going to talk about Banner, poster, pamphlet, and brochure Let's check this out What are their similarities? Apa sih persamaan antara banner, pamphlet, poster, dan brochure? First, contain information or message for public Nah, di sini adalah Kegunaan utama mereka ya Sobat 100 Yakni, mengandung informasi ataupun pesan untuk halayak umum Next is, eye catching And the third is, have a good graphic design Nah Sobat 100, antara poin pertama, kedua, dan ketiga tidak bisa dipisahkan ya Nah, mengapa? Karena keempat-empatnya memerlukan attention atau perhatian dari pembaca Oleh karena itu, keempat-empatnya harus eye catching atau memiliki grafik yang bagus untuk menarik perhatian pembaca Next What are their differences? Apa sih perbedaan antara keempat-empatnya? Yang pasti adalah Different purpose and usage And also different form Let's talk about four of them, one by one First is, banner Banner is a flag or other piece of clothes bearing a symbol, logo, slogan, or other message for public Jadi Sobat 100, biasanya banner adalah berupa bendera atau yang biasa kita sebut sebagai umbul-umbul Yang terbuat dari selembar kain dengan gambar logo, slogan, ataupun pesan-pesan untuk halayak umum, ataupun untuk publik It is used in advertising, like selling product, taking attention, or announcing discount or sell Jadi Sobat 100 Yang sering Sobat 100 temui, bila mana ada slogan-slogan, ataupun iklan, berupa pengumuman discount, itu termasuk ke dalam banner ya Biasanya banner dicetak dengan ukuran yang sangat besar And the third is, used in demonstration or protest This is the example of banner Nah, disini Sobat 100 bisa melihat contoh dari banner tersebut Apa sih yang harus ada dalam banner? Pertama Pertama Headline Jadi Sobat 100 harus ada headline, ataupun informasi utama dalam banner tersebut ya Sobat 100 Next is Catching point Nah, disini catching point berupa sesuatu yang sangat-sangat dinantikan oleh pembaca Seperti contoh, discount, ataupun pengumuman midnight sale, or something like that And the last one is, detail information Nah, disini biasanya tertulis alamat, ataupun tempat dan waktu, diselenggarakannya, acara, atau diskon tersebut The second is, poster What is poster? Apa sih poster itu? Nah, Sobat 100 pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah poster ya It is a print card, or sheet of paper, and oven illustrated Nah, jadi Sobat 100 biasanya poster dipenuhi dengan gambar-gambar yang menarik ya Biasanya berisi tentang pesan-pesan, ataupun ajakan persuasif kepada pembaca This is the function, it is post to advertise or publish about something Like film or concert event Protest Propaganda's message And this one is the example Apa sih yang harus ada dalam poster? Yang pertama adalah headline Nah, headline sendiri adalah topik dari poster itu sendiri ya, Sobat 100 Next is, message Nah, disini biasanya penulis atau pembuat poster menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca Nah, yang tidak ketinggalan adalah catching point, ataupun ilustrasi yang digunakan untuk poster tersebut The third is, pamphlet It is a small unbound booklet that is used to provide information rather than direct advertisement or selling product Jadi Sobat 100, pamphlet adalah biasanya kita sebut sebagai selebaran yang berisi tentang informasi Nah, tapi beberapa informasi tersebut merujuk kepada iklan ataupun advertisement ya Sobat 100 Tapi tidak semuanya Umumnya pamphlet hanya berisi tentang informasi It is also called as leaflet Only a single page Nah, jadi biasanya pamphlet hanya selebaran ya, biasanya dalam bentuk dilipat-lipat This is the example of pamphlet Apa sih yang harus ada dalam susunan pamphlet? Yang pertama adalah headline Headline Nah, jadi Sobat 100, apapun yang ingin kita buat Entah itu Brosur, pamphlet, poster, atau banner Headline adalah yang paling utama ya Karena itu merupakan pokok bahasan dari keempat-empatnya Next is Contact info Jadi di sini biasanya berisi tentang kontak yang bisa dihubungi ya Sobat 100 untuk informasi selanjutnya And the last one is detail information about the headline Jadi di bagian ketiga biasanya berisi tentang explanation ataupun information tentang headline tersebut ya Sobat 100 Next is about brochure It is a single or multi pages fold paper used to sell a company's products or services Jadi Sobat 100 biasanya Brosur tidak hanya satu lembar kertas ya Biasanya dalam bentuk bundle Ataupun dalam bentuk buku kecil yang berisi tentang Selling product atau produk yang dijual It is also called as book lead Karena seperti buku ya Sobat 100 It is different with pamphlet which only focuses on one topic Jadi, brosur dan pamphlet memang hampir sama Tapi, kegunaannya sangat-sangatlah berbeda Jika pamphlet hanya menyediakan informasi tentang satu benda ataupun satu objek Brosur menjelaskan tentang berbagai benda ataupun produk yang dijual This is the example of brochure The first thing that we have to put is The headline Jadi Sobat 100 memang yang paling utama adalah headline atau topik dalam brosur Next is catching point Nah, catching point disini hampir sama ya Sobat 100 Catching point berupa Gambar ataupun desain grafis yang menarik perhatian pembaca And the last one is detail information about the product Biasanya disini Tertulis harga ataupun potongan harga berupa discount ataupun promo yang sedang berlangsung Next is question and answer section This is the example of question that usually appear in exam or test Sobat 100 How can you get lucky draw? A. You go to metro B. You are the first 100 shoppers C. You buy things above 600.000 rupiah in a single receipt Or D. You buy Charles and Kate's shoes Nah, Sobat 100 biasanya soal semacam brosur, pamphlet, poster, or banner Is related to detail information Jadi biasanya yang muncul adalah menanyakan tentang detail-detail informasi yang ada pada selebaran Sobat 100 Sobat 100 This is the tips for you Read the detail information from the picture Jadi, cara paling mudah adalah Melihat dan membaca detail information yang ada pada gambar yang telah disediakan Nah, Sobat 100 bisa mencocokkan dari masing-masing option Mana yang paling cocok Nah, tapi Sobat 100 harus melihat apa yang ditanyakan ya Nah, disini pertanyaannya adalah tentang lucky draw This one is the catching point of lucky draw So, the answer is C Because you will get lucky draw if you buy things above 600.000 rupiah in a single receipt Jadi, tidak terlalu susah ya Sobat 100 What have we discussed about? We have discussed about banner, poster, pamphlet, and brochure So, all done! If you want to know more videos about English, you can click the next video See you! Hello Sobat 100, still with me Nurma in 100 Institute Program So, this time we are going to talk about Shopping list Shopping list is a list of the things that you want to buy when you go shopping Shopping list can help us to remember what things that we need to buy or to control our money So, shopping list atau daftar belanja adalah sebuah daftar yang berisi segala sesuatu yang akan kita beli Daftar belanja ini dapat membantu kita untuk mengingat barang-barang apa saja yang perlu kita beli dan bahkan juga berguna untuk mengontrol uang kita Next, the example of shopping list Jadi, disini ada contoh sebuah shopping list Jadi, kita membuat daftar tentang barang-barang apa saja yang akan kita beli seperti contoh di slide ini Kalian dapat membuat shopping list di kertas ataupun di handphone kalian Next, we are going to the question and answer about shopping list Jadi, kalian bisa lihat disini ada sebuah shopping list Dan pertanyaannya adalah How many packs of biscuits does the writer want to buy? A. One pack B. Two packs C. Three packs Dan jawabannya adalah Yup, B. Kalian bisa lihat pada urutan keempat di shopping list tersebut Ada dua pack biskuit Dan jawabannya adalah B. Two packs And then, the next question The purpose of the text is to remind the customer of what to A. Buy B. Make C. Bring Jadi, masih ingatkah kalian tentang Tujuan dari shopping list? Yup, tujuan dari shopping list adalah Untuk membantu kita mengingat barang-barang apa saja yang perlu kita beli Jadi, jawabannya adalah A. Bye Okay, so we have already talked about shopping list And it's all done If you want to know more videos about English You can click the next video See you Hello Sobat 100 Still with me, Nurma In Seratus Institute Program This time We are going to talk about schedule A schedule is a list of events and the times at which each one should be happen or be done The function of schedule is to make sure that the activities that have been approved can be done properly Jadi, schedule atau timetable adalah jadwal yang berisi tentang daftar kegiatan dan waktu pelaksanaan yang harus dilakukan Tujuan dari jadwal adalah untuk memastikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik Jadi, jadwal itu penting Sobat 100 Selain sebagai pengingat, jadwal juga bisa menjadi acuan agar kegiatan yang telah kita susun dapat berjalan dengan baik Next, kinds of schedule The first one is class schedule Ini adalah jenis jadwal yang Sobat 100 sering temui Jadwal ini berisi tentang pelajaran atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah Dan tentu saja masing-masing sekolah mempunyai jadwal yang berbeda ya The second one is public transportation schedule Ini juga jenis jadwal yang mudah sekali kita temui Terutama di sekitar tempat transportasi publik seperti stasiun kereta, bandara, ataupun halte bis Transjakarta Jadwal ini berisi tentang rangkaian waktu kedatangan dan keberangkatan Dan juga tujuan transportasi tersebut Jadwal ini sangat memudahkan pengguna transportasi publik dalam menentukan waktu perjalanan The third one is daily schedule Ini adalah jadwal harian yang berisi tentang kegiatan dalam satu hari And the last is movie schedule Contoh jadwal yang ini adalah jadwal yang berisi tentang daftar film-film yang akan ditayangkan Dan juga waktu penayangannya Jadwal ini dapat kalian temui di bioskop ataupun kalian cari di internet And then this is the example of schedule As we can see at the top of the list, the title is morning class So this is the example of class schedule Dan di bawahnya terdapat urutan waktu kegiatan Dan di sampingnya terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Sobat 100 dapat juga membuat jadwal kalian sendiri seperti contoh disini Serta diberikan hiasan-hiasan dan gambar agar lebih menarik saat dilihat And next we are going to the schedule question and answer Jadi disini kalian bisa lihat ada sebuah jadwal kereta api Dan ada waktu kedatangan dan keberangkatannya Dan juga terdapat tujuan kereta tersebut Dan pertanyaannya adalah If you want to go to Surabaya at 5.30 am you can take train A. Eastern Sun B. Area Triwangsa C. Fajar Express And then D. Midnight Express Dan jawabannya adalah Yup, C Jadi kalian bisa lihat pada kolom pertama Terdapat nama-nama kereta Dan kolom kedua adalah Waktu keberangkatan kereta Dan kolom ketiga adalah Waktu tiba kereta tersebut Dan Jika kalian ingin pergi ke Surabaya pada jam 5.30 pagi Kalian bisa lihat disitu Jawabannya adalah Fajar Express And then the next question Disini terdapat National Exam Schedule Dan pertanyaannya adalah According to the schedule Mathematics exam was earlier than A. Indonesian B. Indonesian and Science C. English and Science D. Science and Indonesian Dan jawabannya adalah C. Kalian bisa lihat Pada kolom terakhir Table tersebut Menurut jadwal Ulangan matematika Lebih awal daripada English and Science Okay, so we have already talked about Schedule And it's all done If you want to know more videos about English You can click the next video See you I'll see you I'll see you I'll see you I'll see you What again How to notice When it's done Did you play